Zang Fan berdiri di bawah pohon seni ilahi dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ada jutaan makhluk abadi di bawah sana dan dunia dipenuhi dengan hujan dingin. Puluhan penggarap formasi jiwa di depan menggigil di tengah hujan dingin. Sekarang setelah Dewa Sempurna Chang Feng pergi, puluhan penggarap formasi jiwa yang datang bersamanya bagaikan daging di atas talenan, menunggu untuk ditangani oleh Zang Fan. Ketika Zang Fan berkata, Sudah waktunya hujan berhenti, puluhan penggarap formasi jiwa merasakan hawa dingin di hati mereka. Tindakan Dewa Darah Tua dan Ahli tak dikenal yang tidak muncul sejak awal telah menghancurkan sedikit harapan terakhir di hati mereka. Saat Zang Fan mengatakan ini, wajah mereka langsung memucat. Para penggarap pembentukan jiwa dari roh dunia abadi tidak pernah mengira bahwa kami berasal dari dunia manusia. Kalian hanya tahu cara menghisap darah dan sum-sum tulang untuk diri kalian sendiri. Kalian tidak peduli dengan kesulitan para penggarap manusia. Suara gemuruh bergema di dunia. Itu adalah Daolord Thunderfire dari sembilan negara. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah dengan kilat dan api yang berkobar di sekelilingnya. Kata-katanya dipenuhi dengan aura penghancur dari kilat dan api. Hari ini, Raja Iblis Kuno telah mundur dan Dewa Chang Feng yang sempurna telah dikalahkan. Apakah kalian ingin mengakhiri hidup kalian atau kalian ingin aku yang mengantar kalian pergi? Daolord Thunderfire sendiri tentu saja tidak sebanding dengan puluhan penggarap formasi jiwa. Namun, ada penggarap formasi jiwa dari sembilan negara di belakangnya dan Daolord King Feng berada di sampingnya. Ada juga Kaisar Timur yang tak terkalahkan berdiri di bawah pohon seni ilahi. Puluhan penggarap formasi jiwa terintimidasi oleh auranya dan tidak ada yang berani melawannya. Tepat pada saat ini, sebuah suara samar terdengar. Hmm, krak-krak, aku lapar. Little Thunderfire, pergilah ke samping. Jangan merusak selera makanku. Daolord Thunderfire menoleh dengan heran, hanya untuk melihat kepala seekor kelinci bergoyang ke depan dan ke belakang. Wortel beterbangan di mana-mana saat ia mengusap perutnya yang bulat, mengeluh bahwa ia lapar. Siapa lagi yang bisa menjadi kelinci itu selain Iblis Purba Old Rabbit? Daolord Thunderfire melotot marah pada awalnya, kemudian mundur seolah-olah dia terpikir sesuatu. Of! Melihat Daolord Thunderfire bersikap bijaksana, kelinci tua itu menganggup puas. Segera setelah itu, perutnya yang sudah membunci tiba-tiba membesar beberapa kali lipat. Dengan bersin, badai dahsyat muncul dan menyapu langit. Puluhan Daolord tahap pembentukan jiwa di langit benar-benar kehilangan pijakan dan terhuyung mundur. Kemarilah, untukku, paman kelinci. Ketika kekuatan angin mencapai batasnya, perut kelinci tua itu menjadi kempes. Puluhan Dewa Transformasi Daolord yang bergoyang di tengah angin yang mengamuk bahkan tidak punya waktu untuk bersuka cita, karena mereka masih berada di dunia fana. Aduh ah ah ah! Puluhan teriakan tanda bahaya terdengar bersamaan. Sekelompok Dewa Daol tahap transformasi Dewa sama sekali tidak mampu menahan perubahan kekuatan yang tiba-tiba. Mereka semua ditelan oleh kelinci tua itu dan ditarik turun ke langit. Suis-suis-suis-suis! Cahaya merah aneh melesat keluar dari mata kelinci tua itu dan menyapu langit seperti kuas besar. Tak satupun dari para pembudidaya formasi jiwa yang selamat, mereka semua terkena cahaya merah itu. Dalam sekejap, tubuh fisik mereka hancur dan runtuh. Kelompok Daolord pembentukan jiwa berkultivasi sepanjang tahun dan mengandalkan hal-hal yang agung dan perkasa. Selain roh primordial abadi mereka, semua yang lain berubah menjadi ilusi dalam cahaya merah. Melihat pemandangan ini, bahkan ekspresi Zhang Fan pun membeku. Cahaya merah yang keluar dari mata kelinci tua itu bukan lagi kekuatan sistem biasa. Tampaknya memiliki kekuatan transcendental. Itu adalah perbedaan kualitas, bukan hanya kultivasi mendalam atau kekuatan ilahi mistis. Zhang Fan hanya pernah merasakan kekuatan istimewa seperti itu dari Ki Dewa sebelumnya, dan perasaannya serupa. Mengesampingkan ekspresi serius Zhang Fan dan keterkejutan semua orang, bencana yang dialami puluhan daolord formasi jiwa tidak berhenti di situ saja. Tepat saat lampu merah menyala dan puluhan daolord formasi jiwa hanya memiliki roh primordial, mata kelinci tua itu bersinar terang. Kegembiraan dan keserakahan muncul di wajahnya, dan ia mencakar kekosongan berulang kali dengan cakarnya. Ampuni kami. Tidak. Dong Huang, bunuh kami. Segala macam teriakan memilukan terdengar, dan bahkan ada yang memohon Zhang Fan untuk membunuh mereka. Seolah-olah sesuatu yang mengerikan telah menimpa mereka. Mengapa harus seperti ini? Ekspresi Zhang Fan sedikit berubah. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi sehingga para daolord formasi jiwa, yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, kehilangan ketenangan mereka seperti ini. Lagi pula, dia lahir terlambat dan tidak memiliki banyak pemahaman tentang monster-monster dan tokoh-tokoh terkenal yang mendominasi dunia pada zaman kuno atau bahkan sebelumnya. Misalnya, banyak orang telah mengenali para ahli yang muncul pada saat yang sama dengan tetua dewa darah. Namun, Zhang Fan tidak pernah berinteraksi dengan mereka dan tidak mengenal mereka sama sekali. Sebelumnya, pendeta mayat Ki tidak sempat memberitahu Zhang Fan tentang betapa mengerikannya kelinci tua itu. Sebaliknya, ia hanya memberitahu Zhang Fan secara singkat tentang latar belakangnya yang misterius dan statusnya yang tinggi. Zhang Fan tidak perlu bertanya lagi. Dalam sekejap, jawaban atas apa yang ditakuti oleh para daolord formasi jiwa itu muncul dengan sendirinya. Titik-titik cahaya merah, bagaikan lampu di malam yang gelap, bagaikan percikan api di padang rumput, bagaikan api di kehampaan. Mereka bergoyang dalam hujan yang dingin dan jatuh ke tangan kelinci tua itu saat ia mencakar dengan liar. Beberapa saat yang lalu, bibit-bibit api itu semuanya adalah penguasa daol formasi keilahian dengan roh esensi yang tidak dapat dihancurkan, yang abadi dan tidak akan membusuk bersama tanaman. Cahaya merah di mata kelinci tua dan cakarannya yang acak telah mengubah para daolord formasi jiwa itu ke dalam kondisi seperti ini. Meskipun mereka telah berubah menjadi api, mereka masih gemetar dalam hujan dan angin yang dingin. Ketakutan semacam itu tampaknya berakar di hati para mantan daolord formasi jiwa ini. Mereka hanya berubah bentuk, tetapi hakikat masih sama. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melampaui Zhang Fan dalam hal kekuatan dan teknik supernatural. Zhang Fan hanya melihatnya sekilas, dan hatinya tergerak, dan dia memahaminya dengan baik. Meski begitu, Zhang Fan masih terkejut dalam hatinya. Kelinci tua ini benar-benar hebat. Ia benar-benar dapat mengubah seseorang yang berumur panjang menjadi makhluk istimewa. Di seluruh dunia, kelinci tua aneh ini mungkin satu-satunya yang memiliki metode seperti itu. Begitu pikiran ini muncul, pemandangan yang lebih aneh muncul di mata jutaan makhluk abadi. Lengan kelinci tua itu membentuk lingkaran dan berteriak, kumpulkan. Begitu kata, kumpulkan, keluar, puluhan lampu meraum dan meledak menjadi cahaya merah. Seperti hujan yang turun, atau seperti embun beku dan hujan es, semuanya jatuh. Ini. Bola mata semua orang hampir keluar. Yang jatuh bukanlah puluhan daulort formasi jiwa, tetapi puluhan wortel. Wortel. Remuk. Remuk. Kelinci tua itu tampak sangat lapar. Ia mengambil wortel dan mengunyahnya, tidak lupa bergumam. Paman kelinci adalah seorang vegetarian, ya, vegetarian. Eh, vegetarian. Setiap orang yang melihat adegan ini merasa mual dan masam, tetapi pada saat yang sama, mereka juga mengagumi definisi kelinci tua tentang daging dan sayuran. Memikirkan wortel yang terus dikunyah oleh kelinci tua itu, kelopak mata semua orang berkedut dan mereka meraum dalam hati mereka, iblis, iblis yang tiada tarafah. Dibandingkan dengannya, mungkin raja iblis kuno dan lelaki tua dewa darah tidak lemah, tetapi tak seorang pun dapat menandinginya dalam hal keganasan tak terbatas yang tersembunyi hingga menjadi lucu. Syukurlah. Syukurlah, Daulort Thunderfire mengeluarkan keringat dingin dan diam-diam bersuka cita. Bukannya dia tidak ragu ketika kelinci tua itu berbicara tadi, tetapi di saat kritis itu, dia samar-samar teringat bahwa generasi yang lebih tua pernah menyebut nama ganas kelinci aneh ini, jadi dia berubah pikiran di menit-menit terakhir dan memberikan formasi ini kepada kelinci tua itu. Sekarang setelah dipikir-pikir, itu adalah keputusan yang bijaksana. Jika dia menyinggung binatang buah spurba ini, dia tentu akan baik-baik saja dengan keberadaan Dong Huang di dekatnya. Namun, jika dia melewatkan kesempatan ini, dia harus khawatir dimakan wortel jika dia tidak berhati-hati. Itu benar-benar akan menjadi tragedi. Tatapan aneh semua orang tidak menghentikan kelinci tua itu untuk mengunyah wortel. Dalam sekejap mata, dia menghabiskan wortel itu dan menepuk perutnya yang bulat dengan puas, bersendawa. Setengah penuh. Senang sekali menjadi Daulort formasi jiwa, kamu bisa menahan rasa lapar. Setelah berkata demikian, dia memeluk seikat besar wortel dan menatap Zhang Fan. Dong Huang, bagaimana kalau kita serahkan wortel-wortel ini pada kelinci untuk ditangani? Zhang Fan juga terdiam. Silakan. Sebenarnya, tidak ada bedanya apakah dia mengatakan itu atau tidak. Kelinci tua itu hanya menyapanya. Sebelum Zhang Fan sempat menjawab, dia memeluk wortel dan berjalan terhuyung-huyung menuju sekte karakteristik Dharma, menganggap dirinya sebagai orang luar. Monster tua ini. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tidak mempedulikannya. Kelinci tua ini pasti punya motifnya sendiri. Selama dia menunggu dengan sabar, dia akan mengetahuinya dengan sendirinya dan tidak perlu cemas. Dengan kepergian puluhan daulort formasi jiwa terakhir, sisa-sisa atmosfer menyesakan pun sirna meskipun hujan dingin masih turun. Sudah berakhir. Pada saat yang sama, banyak sekali orang yang menghela napas lega dalam hati mereka dengan perasaan kecewa yang samar-samar. Yang berakhir bukan hanya undangan terus-menerus dari para ahli untuk bertempur dan kekuatan ilahi yang dahsyat yang membuat orang terengah-engah. Ada juga sepuluh tahun khotbah daulort dan aspirasi agung. Hujan telah berhenti. Di bawah pohon kemampuan, Zhang Fan melambaikan tangannya. Hujan dingin di langit, bumi, dan di mana-mana di tiga alam berhenti. Yaitu, menepis dinginnya hujan, membubarkan awan agar matahari terbit. Pelangi membentang di langit dan bersinar terang menerangi dunia. Kalian semua, bubar. Zhang Fan melambaikan tangannya lagi dan berkata kepada jutaan orang abadi. Mereka saling memandang dan terdiam beberapa saat. Jutaan makhluk abadi itu membungkuk bersama dan berkata dengan suara yang menggetarkan langit dan bumi. Kami mengucapkan selamat tinggal kepada guru. Meskipun mereka mengucapkan selamat tinggal, tidak ada yang bergerak. Mata semua orang masih terfokus pada Zhang Fan. Pikiran Zhang Fan tidak lagi tertuju pada mereka. Dia melihat semuanya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Di sekte karakteristik Dharma Pegunungan Lian Yun, lapisan tipis kipahala langit dan bumi menyelimuti sekte tersebut. Sumbernya adalah dirinya sendiri dan istana Kaisar Dong yang melayang di atas kepalanya. Sejak langit dan bumi diciptakan, untuk pertama kalinya, tidak ada diskriminasi dalam mengajar dan berkhutbah kepada semua orang. Sungguh, pahala besar telah turun dari langit dan kita telah lahir. Tebakanku benar. Kaisar Iblis Purba yang legendaris menggunakan kekuatan Dharma yang tak terbatas untuk secara paksa menghentikan evolusi normal dunia ini. Dia mempercepat pemisahan tiga alam dan menggunakan pengadilan surgawi Dewa Iblis untuk mendominasi dunia. Kalau dipikir-pikir, di antara para ahli primordial yang dikalahkan dan ditundukkan Kaisar Iblis Purba, ada orang yang ditakdirkan untuk berkhutbah ke seluruh dunia. Justru karena inilah aku, Zhang Fan, dapat menikmati pahala yang besar ini. Di bawah tatapan jutaan makhluk abadi, Zhang Fan perlahan berbalik dan berjalan menuju sekte karakteristik Dharma. Saat dia pergi, kipahala langit dan bumi yang memenuhi langit bergerak bersamanya. Seolah-olah cahaya langit dan bumi telah berkumpul padanya. Selamat tinggal, Guru. Di pegunungan Lianyun, di sekte karakteristik Dharma, jutaan orang abadi mengucapkan selamat tinggal secara serempak. Ki langit dan bumi bergetar dan membentuk gelombang suara yang menyebar ke segala arah. 1282. Selamat tinggal, Guru. Jutaan makhluk abadi mengucapkan selamat tinggal serempak dan suara mereka menyebar jauh dan luas. Setelah membungkuk tiga kali, mereka bangkit. Sosok yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya tidak lagi berada di bawah pohon seni ilahi. Sudah berakhir. Baru sekarang mereka benar-benar percaya bahwa sepuluh tahun hotbah dao dan badai yang melanda telah berakhir dengan satu perpisahan. Beberapa petani menyebar dalam kelompok berdua atau bertiga. Namun, sebagian besar dari mereka tetap tinggal di tempat mereka berada dan menyaksikan gerbang sekte karakteristik Dharma yang perlahan-lahan tertutup oleh awan dan susunan besar terbuka. Mereka enggan untuk pergi seolah-olah mereka dapat melihat sesuatu yang misterius darinya. Dao Lord Thunderfire dan penggarap formasi jiwa lainnya dari sembilan negara masih berdiri di udara. Diseberang mereka adalah Naschen Sol Perfected Ones dari sekte karakteristik Dharma yang dipimpin oleh Su Jiu Xiao. Zhang Fan tampaknya tidak menyambut mereka. Dia hanya menganggup ke arah mereka sebelum pergi. Itu saja. Itu sudah cukup. Setelah menyaksikan Zhang Fan menyiapkan formasi pedang pembunuh abadi, menggunakan pedang untuk mengendalikan semua makhluk hidup, mengalahkan Chang Feng, dan Dewa Penghisap Darah. Setelah kejadian itu, para taoistahap transformasi Dewa dari sembilan wilayah ini tidak mampu untuk disambut olehnya. Su Jiu Xiao dan yang lainnya sudah cukup untuk mewakili seluruh sekte karakteristik Dharma. Dengan begitu, semua orang akan merasa tenang. Dong Huang. Betapa hebatnya Dong Huang. Di antara para penggarap formasi jiwa di sembilan negara, Dewa Dao Petir Api tampak berbicara pada dirinya sendiri tetapi juga kepada Dewa Dao King Feng di sampingnya. Mengapa, Old Thunder Fire, kamu merasa emosional? Dao Lord King Feng berkata sambil tersenyum. Dibandingkan dengan yang lain, pencegahan yang dibawa oleh Dong Huang Zhang Fan mungkin yang paling ringan baginya. Tidak peduli apapun, pedang pembunuh abadi tidak akan jatuh padanya. Bagaimanapun, dia telah melakukan kebaikan besar pada sekte karakteristik Dharma dan para pengikut sekte karakteristik Dharma harus berterima kasih. Dao Lord Thunder Fire sangat marah saat melihat betapa riangnya dia. Dia mendengus dan berkata, Old Wine, jangan terlalu sombong. Jangan lupa bahwa kita telah menjaga nadi naga dari sembilan negara dan berperang melawan dunia roh selama puluhan ribu tahun. Banyak rekan Daoi setelah gugur. Sebelum Dao Lord King Feng bisa menjawab, Lei Huo sudah mengucapkan dua kata dengan tidak sabar. Kemampuan. Senyum di wajah Dao Lord King Feng berangsur-angsur menghilang. Dia sedikit kecewa dan serius. Kebajikan tidak ada di era purba. Kebajikan hanya ada setelah alam dewa dipisahkan dari dunia manusia. Pada saat itu, di dunia sembilan negara, para Dao Lord transformasi dewa yang menonjol adalah yang paling menonjol. Raja Sejati Angin Abadi, Raja Roda Merak, dan bahkan Lelaki Tua Dewa Darah merupakan tokoh-tokoh terkenal pada masanya, dan keputusan serta tindakan mereka dapat dikatakan telah menentukan arah dari seluruh dimensi fana. Pada saat itu, para medium agung yang tak terkalahkan terbagi menjadi dua faksi. Satu faksi dipimpin oleh Chang Feng, Pea Kok, dan yang lainnya. Mereka menganjurkan pembentukan alam roh secara keseluruhan. Pada akhirnya, mereka memutus komunikasi antara dunia manusia dan alam surgawi. Mereka membentuk wilayah mereka sendiri dan menggantikan alam surgawi untuk menguasai dunia manusia. Fraksi lain berpendapat bahwa tidak ada tiga alam di dunia. Oleh Iblis Pertama, dan Aturan Dunia, oleh Iblis Pertama, oleh Iblis Iblis, dari-dari-dari. Di masa lalu, setelah Celestial melancarkan serangan balik terhadap Demon God Celestial Kork, mereka tidak membiarkannya jatuh ke alam fana. Sebaliknya, mereka mengambilnya untuk diri mereka sendiri dan mengubahnya menjadi Celestial World. Dari dan-dan kembali. Dan-dan-dan-dan-dan. Dan-dan-dan. Dari-dan. Kedua faksi itu berdiskusi beberapa kali, tetapi mereka berpisah dengan cara yang tidak baik. Dalam puluhan ribu tahun setelah itu, faksi yang menjaga dunia manusia dan faksi yang menjaga sembilan negara dan faksi yang berkuasa di dunia atas adalah sama. Kedua faksi itu berunding beberapa kali, tetapi pada akhirnya, mereka berpisah dengan cara yang tidak baik. Jadi, selama puluhan ribu tahun, faksi yang menjaga sembilan wilayah dan faksi yang berdiri tinggi di wilayah atas pada dasarnya berbeda, tetapi mereka tetap sama. Ketika alam roh terbentuk dan mereka memimpin para penggarap pembentukan jiwa yang tersisa untuk melawan alam roh, suatu kekuatan tak kasat mata menyerbu ke dalam roh primordial mereka. Ketika alam roh terbentuk dan mereka memimpin para penggarap pembentukan jiwa yang tersisa untuk melawan alam roh, suatu kekuatan tak kasat mata menyerbu ke dalam roh primordial mereka. Kekuatan itu misterius dan tak terduga. Kekuatan itu belum pernah terlihat dalam buku manapun. Mereka hanya tahu bahwa kekuatan itu dapat digunakan untuk melindungi diri sendiri dan memurnikan harta karun. Kekuatan itu dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Kekuatan itu dapat membuat roh primordial seseorang menjadi jernih dan tidak terpengaruh oleh penurunan energi takdir seseorang. Itu karena jasa melindungi sembilan negara, mencegah terjadinya lagi perpecahan tiga alam, dan menghentikan alam roh merampok dunia manusia. Semua tindakan itu ada manfaatnya. Para penggarap pembentukan jiwa yang menjaga sembilan negara tidak sekuat para dewa roh yang dipimpin oleh Chang Feng Tertinggi dan Raja Mahamayuri. Namun, dengan bantuan jasa, mereka benar-benar menghalangi alam roh memasuki dunia manusia. Mereka mengunci nadi naga sembilan negara dan meninggalkan kesempatan bagi para penggarap dunia manusia. Kebaikan, kebaikan. Seberapa sulitkah untuk mendapatkannya? Kami, penggarap pembentukan jiwa, telah menjaga perbatasan utara selama puluhan ribu tahun dan bertempur melawan dewa roh. Kami tidak berani ceroboh atau pergi, jadi kami hanya memperoleh sedikit. Lihatlah Kaisar Donghuang. Jasa-jasanya memadat menjadi kijasa langit dan bumi. Ia berkumpul menjadi awan-awan keberuntungan dan mengembun menjadi istana Kaisar Donghuang. Ia memenuhi dunia dan tak terukur. Semakin banyak Lei Huo berbicara, semakin dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Jika aku tahu, aku juga akan pergi berkhotbah. Aku juga akan bersumpah untuk pergi. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Kaisar Donghuang. Ketika ia berbicara, ia benar-benar memiliki niat untuk berkhotbah kepada dunia. Ada banyak orang yang memiliki ide yang sama dengannya. Akan tetapi, mereka baru akan tahu setelah melakukannya. Berdakwa kepada semua makhluk hidup adalah sesuatu yang hanya akan memberikan pahala yang tak terbatas kepada mereka pada saat pertama kali. Setelah itu, hasilnya akan mendekati nol. Lebih baik tidak melakukannya, jangan sampai mereka meninggalkan reputasi sebagai orang yang meniru orang lain dan mempermalukan diri sendiri. Sebenarnya, meskipun banyak ahli sejati tidak mengetahui alasannya, mereka sudah samar-samar merasakannya. Itu adalah hubungan antara surga dan manusia. Itu misterius dan tidak layak disebutkan. Mendesah, Tuan Dao King Feng menepuk pundaknya dan berkata, Patua Lei Huo, lupakan saja. Ada beberapa hal di dunia ini yang dapat dilakukan orang dengan mudah, dan kita tidak dapat melakukan apapun. Pikirkanlah, kebaikan itu sangat misterius. Mengapa kebaikan tidak ada di zaman purba? Mengapa kebaikan tidak muncul di awal zaman kuno? Kebaikan hanya muncul pertama kali setelah kehancuran besar dan pembentukan alam roh abadi. Tahukah Anda alasan di balik ini? Kita masih bingung. Bagaimana kita bisa bicara tentang prestasi? Lord Dao King Feng menggelengkan kepalanya dan menatap sekte karakteristik Dharma yang berada jauh di dalam awan. Seolah-olah dia bisa melihat melalui awan yang kabur dan melihat sosok belakang yang diselimuti awan pahala langit dan bumi. Dia berkata perlahan, Di dunia ini, saya pikir hanya Kaisar Timur yang dapat menghitung kehendak langit. Melihat tindakannya, dia sebenarnya tahu bahwa pahala besar akan turun. Kalau tidak, mengapa dia datang? Lord Dao Slei Huo mendengus dan terengah-engah untuk waktu yang lama. Dia ingin membantah tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah dengan putus asa. Dia juga seseorang yang diberkati dengan jasa. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti itu? Mengenai membuat permohonan besar atau apapun, itu hanya sekadar pikiran. Jika kita kesampingkan dulu perkara membuat permohonan yang agung dan meminta surga untuk mengabulkannya, bagaimana mungkin seseorang dapat melakukan itu dengan dukungan kekuatan ilahi yang agung? Hanya saja kenyataan bahwa Dao Surgawi akan menghukumnya jika dia tidak memenuhi keinginannya bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung. Melihat bagaimana orang lain melakukannya dengan baik sementara dia bahkan tidak memiliki hak untuk meniru mereka, rasa frustrasi yang dia rasakan bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang luar. Pada akhirnya, penggarap pembentukan jiwa dari sembilan wilayah seperti Dao Lord Lei Huo adalah minoritas. Baik di kaki pegunungan Lianyun atau seluruh dunia, para penggarap biasa merupakan mayoritas. Pada saat itu, jutaan orang abadi di kaki pegunungan Lianyun sedang berdiskusi dalam kelompok dua atau tiga orang. Namun, mereka sama sekali berbeda dari Dao Lord Lei Huo dan yang lainnya. Rekan Taois, lihatlah bagaimana Guru Kaisar Timur mengajarkan Dao kepada dunia tanpa pandang bulu. Mengapa dia mengajarkan Dharma yang agung itu dengan begitu mudah? Orang yang berbicara itu hanyalah seorang kultifator biasa yang tidak tahu tentang pahala atau kehendak surga. Dia hanya mencoba mencari tahu dari aturan dunia kultifasi abadi yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Untuk apa ini? Orang lain mencibir. Itu hanya untuk meninggalkan karma baik yang tak terbatas sehingga setelah Kaisar Timur naik ke alam roh, dia dapat melindungi sekte dan memastikan keselamatannya. Betapapun kuatnya Kaisar Timur, dia tidak dapat ditiru. Bagaimana mungkin sekte karakteristik Dharma dapat menghasilkan Kaisar Timur lain untuk menekan dunia? Sekte karakteristik Dharma telah menjadi pusat perhatian selama beberapa tahun terakhir. Tanpa bantuan sebesar itu untuk menekan mereka, saya khawatir Kaisar Timur tidak akan bisa merasa tenang bahkan setelah naik pangkat. Saat orang itu selesai bicara, seseorang di sampingnya menyelah, Rekan Taois, Anda salah. Orang yang berbicara tadi sangat marah dan hendak menegurnya. Namun, ketika dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah seorang kultifator agung yang cukup terkenal, dia buru-buru menelan kata-katanya dan dengan rendah hati meminta petunjuk. Tindakan Kaisar Timur benar-benar tak terduga. Aku hanya bicara omong kosong. Kalian juga harus mendengarkanku. Saat dia berkata demikian, mata sang kultifator agung memperlihatkan ekspresi penuh kerinduan saat dia mengucapkan kata demi kata, Jika aku mencapai Tao besar. Jika aku mencapai Tao agung, aku berharap semua penganut Tao di dunia yang mengagumi keabadian tidak akan dibatasi oleh bakat bawaan mereka dan tidak akan terkubur oleh pertemuan kebetulan mereka. Selama hati mereka tertuju pada Tao agung, mereka akan mampu mencari jalan keabadian. Jika aku mencapai Tao agung, aku berharap semua cahaya di dunia akan bersinar terang. Petik 2 Saya berharap semua orang akan menjadi seperti naga dan memahami keabadian. Petik 2 Saya berharap jurang pemisah antara makhluk abadi dan manusia akan terhapus dan dunia akan menjadi surga. Setiap kata terdengar jelas dan setiap kalimat masuk ke telinga mereka. Awalnya, ekspresi kedua kultifator abadi itu berubah serius seolah-olah mereka terinfeksi. Keduanya telah mengalami peristiwa besar tersebut, jadi mereka tentu paham bahwa apa yang diucapkan oleh kultifator agung itu merupakan cita-cita agung yang diucapkan Sang Fan hari itu. Menurut pendapatku, tindakan kaisar timur adalah membangun kembali dao abadi dan membangun tatanan baru. Kultifator agung itu tampaknya juga terpengaruh oleh aspirasi agung Sang Fan. Ada kegembiraan yang tak terlukiskan dalam suaranya. Kemampuan yang luar biasa, dao agung, di mata kaisar timur, tidak ada apa-apanya. Kita hanyalah katak di dasar sumur dan tidak dapat menghakimi para pahlawan dunia. Di masa depan, kaisar timur akan memenuhi keinginannya. Aku akan mengikutinya dan bertindak sebagai pemandunya untuk mewujudkan acara besar ini bersama-sama. Sepuluh tahun hotbah dan segala macam peristiwa besar dengan cepat tersebar di antara sembilan wilayah dan para dewa dari tiga alam di tengah-tengah pembicaraan, diskusi, spekulasi samar, atau penghormatan ini. Satu juta kultifator ini bagaikan percikan kecil yang menyebarkan nama Sang Fan, kekuatannya, dan aspirasinya yang besar ke seluruh penjuru dunia. Bahkan di surga luar, dan bahkan di bawah tanah, kisah tentang perbuatannya diceritakan, dan namanya menyebar jauh dan luas. Semua ini hanyalah awan yang berlalu bagi Sang Fan. Karena ia telah meninggalkan pohon mistis, sepuluh tahun ajaran dao telah berlalu begitu saja. Matahari terbenam di sebelah barat dan bulan berada di tengah langit. Cahaya terang bersinar dan sebelum dia menyadarinya, saat itu sudah tengah malam. Di aula warisan sekte karakteristik Dharma, Sang Fan dan Zhu Jiu Xiao duduk berhadapan. Di antara mereka berdua, ada cahaya bintang. Sembilan belas jalur membentuk papan catur dan cahaya bintang mengembun menjadi bidak catur saat mereka bermain melawan bintang-bintang. Di luar aula warisan, Raja Naga saat ini, Aokong, membungkuk dan berdiri dengan hormat, menjaga pintu untuk Raja Iblis di dalam hatinya. Ayah! Saat bidak catur itu mendarat, cahaya di lampu perunggu di samping Sang Fan meledak, menerangi tempat itu. Akan ada tamu yang datang segera. Sang Fan meletakkan bidak catur dan berkata dengan santai. 1283. Sudah waktunya bagi tamu untuk datang. Suara Sang Fan terdengar santai. Zhu Jiu Xiao, yang berada di seberangnya, menggertakkan giginya dan berpikir keras. Tanpa mengangkat kepalanya, dia berkata, memang benar kamu tidak akan bisa beristirahat di malam hari. Kamu akan naik ke panggung setelah selesai bernyanyi. Aku hanya tidak tahu mengapa kamu menyeretku ke sini. Kakak senior, Anda adalah pemimpin sekte karakteristik Dharma. Tentu saja saya harus meminta kakak senior untuk menjaga benteng ini agar saya tidak melakukan kesalahan. Candaan Sang Fan membuat Zhu Jiu Xiao memutar matanya. Dia sudah melakukan hal yang begitu besar dan langit akan segera terbalik. Itulah sebabnya dia berkata bahwa dia membutuhkan kakak senior untuk menjaga benteng dan takut melakukan kesalahan. Bahkan jika dia mengatakannya, orang-orang harus mempercayainya. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Jiu Xiao meletakkan bidak catur dan mendesah. Tetapi sekali lagi, saudara muda, meskipun tindakanmu sangat berbahaya, manfaat yang kau bawa ke sekte karakteristik Dharma cukup untuk makmur selama 10 ribu tahun. Apa yang dikatakannya tidak salah? Murid-murid sekte karakteristik Dharma tersebar di seluruh dunia, terutama di prefektur-prefektur terdekat. Setelah setengah hari, banyak sekali berita yang datang, dan semuanya membicarakan hal yang sama. Di dunia sembilan negara bagian, ada banyak sekali manusia yang mengagumi jalan keabadian. Mereka melakukan perjalanan melewati gunung dan sungai untuk bergabung dengan sekte karakteristik Dharma dan mencapai hal-hal besar seperti Dong Huang di masa depan. Jika manusia biasa seperti ini, maka tidak perlu menyebutkan keluarga pembudidaya dan pembudidaya keliling. Mereka menyerbu. Dapat dibayangkan bahwa untuk waktu yang lama, sekte karakteristik Dharma akan dipenuhi oleh para pengikut. Tidak peduli seberapa ketat seleksinya, mereka tidak akan dapat menerima semuanya. Setelah mencerna kegilaan para pengikut ini, para jenius yang lahir darinya akan cukup untuk mendukung kemakmuran sekte karakteristik Dharma selama 10 ribu tahun. Mengenai hubungan antara berbagai sekte, banyak orang akan datang dan pergi, dan popularitas yang tak terbatas tidak perlu disebutkan. Itu sudah bisa diduga. Saat dia berkata demikian, Zhu Jiuxiao tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke luar pintu. Dia telah melakukan tindakan serupa berkali-kali sejak permainan dimulai. Kakak senior Su, tamu-tamu belum datang. Kenapa kamu melihat-lihat? Zhang Fan dengan santai meletakkan bidak catur dan berkata sambil tersenyum. Kamu masih bicara. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada seorang pun selain Zhang Fan yang dapat mendengar percakapan mereka, Zhu Jiuxiao tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan suara pelan, adik muda, dia adalah Raja Naga saat ini. Basis kultifasinya adalah yang terbaik di dunia manusia dan dia memiliki harta warisan naga di tangannya. Aku khawatir aku tidak sebanding dengannya. Jika kita membiarkannya tinggal di luar, ini. Bukankah ini ide yang bagus? Zhu Jiuxiao tidak terbiasa melihat seorang ahli seperti Raja Naga Aokong menjaga pintu. Zhang Fan tersenyum. Dia juga tidak ingin melakukan itu. Masalahnya adalah Raja Naga telah memutuskan untuk menjadi pelayan dan menolak untuk melampaui wewenangnya. Momo-momong, aku penasaran orang macam apakah kaisar iblis generasi pertama itu mampu membuat klan naga berjanji setia kepadanya dan tidak melupakannya selama beberapa generasi, sungguh menarik untuk dipikirkan. Zhu Jiuxiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Bagus. Karena kakak senior sudah memberi perintah, Aokong, masuklah. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Ada nada memerintah dalam kata-katanya. Aokong sangat gembira saat mendengarnya. Dia membungkuk dan setuju sebelum berjalan ke Aola Warisan. Pada saat ini, Zhang Fan sudah berbalik dan berkata kepada Zhu Jiuxiao sambil tersenyum, Kakak senior Su, menurutmu siapa yang akan menjadi tamu pertama? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Itu pasti kelinci tua itu. Zhu Jiuxiao berkata tanpa berpikir. Begitu dia mengatakan itu, adegan kelinci tua mengubah Dewa Daolor tahap transformasi menjadi wortel muncul di benaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kelinci tua itu memiliki latar belakang yang misterius dan teknik yang hebat. Kali ini, dia berdiri di pihakmu tanpa alasan dan telah membuat keputusan sejak lama. Melihat situasinya, jika bukan karena kekuatan adik junior yang jauh melampaui harapannya, aku khawatir dia akan membantumu. Dengan senioritas dan status kelinci tua itu, bagaimana mungkin tidak ada alasan baginya untuk melakukan hal ini? Perkataan Zhu Jiuxiao persis seperti yang dipikirkan Zhang Fan. Dia menganggup dan setuju dengan apa yang dikatakan Zhu Jiuxiao. Tepat saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba berhenti dan pandangan aneh melintas di matanya. Merasakan kenormalannya, Zhu Jiuxiao dan Raja Naga Aokong segera melepaskan kesadaran spiritual mereka. Tak lama kemudian, wajah mereka menunjukkan ekspresi aneh. Sepertinya, Zhang Fan menarik tangannya yang sedang memukul papan catur cahaya bintang. Kami salah menebak. Benar sekali, itu memang dia. Zhu Jiuxiao juga menggelengkan kepalanya. Tak seorang pun menyangka bahwa orang pertama yang ditunggu Zhang Fan di aula warisan di tengah malam adalah seseorang yang tak terduga. Saat berbicara, Zhu Jiuxiao tampak ragu-ragu, seolah-olah dia tidak mau berbicara terlalu banyak tentang orang itu. Dia menggelengkan kepalanya dan fokus bermain catur. Ini, Raja Naga Aokong ragu-ragu seolah ingin mengatakan sesuatu. Zhang Fan mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu harus seperti ini, Raja Naga? Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Ya, Yang Mulia. Aokong buru-buru membungkuk sebelum melanjutkan, bukannya aku sengaja menyembunyikannya. Aku benar-benar tidak yakin, jadi aku tidak berani mengatakannya dengan santai dan membingungkan Yang Mulia. Hmm, berbicara. Ekspresi Zhang Fan sedikit berubah saat merasakan keraguan Aokong. Raja Naga Aokong ini bahkan rela melakukan sesuatu seperti menjaga pintu, jadi dia bisa dikatakan sangat setia. Jadi, jelas bukan masalah kecil yang membuatnya ragu. Momong-momong, ini juga merupakan penghinaan bagi klan di bawah Kaisar Iblis. Dulu, Kaisar Iblis pertama memusnahkan Naga pertama dan menekan Phoenix pertama. Dia menerima mereka yang bersedia melayani Naga pertama dan Phoenix pertama, dan kemudian ada dua leluhur terkuat di bawah Kaisar Iblis, Klan Naga dan Klan Phoenix. Aokong sepertinya mengingat masa lalu, dan dia berbicara tentang masa lalu dengan emosi yang tak terlukiskan. Ekspresi Zhang Fan juga sedikit serius. Ketika zaman purba berada di puncaknya, Klan Phoenix berdiri bahu-membahu dengan Klan Naga sebagai klan besar di zaman purba. Kemudian, Klan Phoenix menghilang tanpa jejak dan tidak meninggalkan jejak yang mengguncang dunia. Tidak seperti Klan Naga, yang memiliki banyak ahli, Klan Phoenix masih merupakan kekuatan yang tangguh di dimensi fana. Jadi, ketika Aokong menyebut-nyebut Klan Phoenix, Zhang Fan tak dapat menahan rasa penasarannya, dan bahkan Zhu Jiu Xiao pun duduk tegak di samping. Saat Aokong berbicara, rahasia dari masa purba mengalir perlahan melalui aula warisan seperti air yang mengalir, dan tampaknya telah membawa semua orang ke masa purba. Pada zaman purba, Klan Naga dan Klan Phoenix berdiri berdampingan. Dalam hal jumlah ahli, Klan Naga jauh melampaui Klan Phoenix. Namun, Klan Phoenix memiliki Phoenix pertama, jadi semua klan tidak punya pilihan selain menunjukkan belas kasihan saat menghadapi Klan Phoenix dan tidak berani memaksa mereka. Dari segi kekuatan, Phoenix pertama mungkin tidak lebih kuat dari Naga pertama. Masalahnya adalah Phoenix pertama memiliki tubuh kebal, dan bisa dikatakan abadi dan tidak akan pernah mati. Itu sungguh mengerikan. Jika seseorang membuat Phoenix pertama di dunia marah, Phoenix itu akan terus mengganggu mereka, dan mereka tidak dapat dibunuh. Setiap kali mereka terlahir kembali dalam api, mereka akan menjadi lebih kuat. Siapapun akan mengalami sakit kepala. Bahkan orang kuat seperti Naga pertama harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Klan Naga dan Klan Phoenix berdiri berdampingan di zaman purba. Era Naga Surgawi purba, Luan Biru, dan Phoenix api, akhirnya menjadi awan yang berlalu dengan munculnya Kaisar Iblis generasi pertama. Kemampuan Kaisar Iblis generasi pertama tak tertandingi. Dia secara pribadi membunuh Naga pertama dan menekan Phoenix pertama. Dengan lambayan tangannya, dia mendorong dua klan besar turun dari tahap puncak zaman purba. Sejak saat itu, era Dewa Iblis menjadi tak tertandingi. Klan Naga yang kehilangan Naga pertama masih kuat, tetapi Klan Phoenix tanpa Phoenix pertama bagaikan matahari yang terbenam. Untungnya, Klan Phoenix akhirnya bergantung pada Kaisar Iblis, sehingga mereka dapat terhindar dari malapetaka kepunahan. Selain itu, dengan metode yang diberikan Kaisar Iblis kepada mereka, kekuatan mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan mereka menjadi salah satu dari dua klan besar yang berada tepat di bawah Kaisar Iblis. Semua ini berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sampai Kaisar Iblis generasi pertama menghilang tanpa alasan dan tidak pernah muncul lagi. Akhirnya, terjadilah perubahan. Ketika kekuatan Kaisar Iblis menyelimuti dunia, Klan Phoenix tidak berani bergerak sama sekali. Sama seperti Klan Naga, mereka tetap setia pada garis keturunan Kaisar Iblis. Hingga kemudian, sebuah peristiwa besar yang mengguncang tiga alam terjadi. Demon Venerable, Black Lotus Dark Sun tiba-tiba muncul di Viengad Celestial Court. Dia memerintahkan para Viengad untuk turun tahta dan membiarkannya naik tahta Demon Emperor. Kekuatannya memang mengejutkan. Kaisar Iblis saat ini adalah kekuatan yang tak tertandingi di antara para Dewa Iblis, tetapi dia sebenarnya tidak bisa mengalahkannya. Kemudian, dia harus bersekutu dengan sekelompok Dewa Iblis untuk memaksanya keluar dari Istana Surgawi dan mengejarnya ke Tanah Tandus Purba. Pertempuran ini berlangsung lama. Pertempuran ini juga membuat seratus ras purba yang ditindas oleh Dewa Iblis menjadi ambisius. Di antara mereka ada klan Phoenix yang telah terbengkalai selama bertahun-tahun. Entahlah janji apa yang diucapkan oleh Black Lotus Dark Sun Demon Venerable, tetapi klan Phoenix menghianati Dewa Iblis dan bergabung dengan Demon Venerable. Berkat kekuatan baru inilah Demon Venerable akhirnya lolos dari kejaran Dewa Iblis dan menghilang tanpa jejak. Setelah Aokong selesai berbicara, dia menghela napas panjang. Wajahnya masih dipenuhi amarah. Bagi ras bawahan langsung seperti klan naga yang setia kepada Kaisar Iblis pertama, apa yang dilakukan klan Phoenix di masa lalu dapat dikatakan sebagai pemberontakan dan tidak dapat dimaafkan. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sejak terate hitam menghancurkan dunia, klan Phoenix tidak pernah muncul di dunia lagi. Bahkan ketika klan naga mencari di tiga alam, kami tidak dapat menemukan jejak mereka. Tetapi hari ini, ketika aku mengikuti yang mulia ke sekte karakteristik Dharma, aku benar-benar merasakan aura klan Phoenix. Apa? Zhang Fan dan Zhu Jiuxiao terkejut pada saat yang sama. Aokong dengan jelas mengatakan bahwa ada aura Phoenix di sekte karakteristik Dharma. Bagaimana mungkin? Mereka saling berpandangan dan Zhang Fan bertanya dengan suara yang dalam, Naga tua, apakah kamu yakin tidak salah? Tidak salah lagi. Aokong berkata dengan tegas, klan naga memiliki teknik rahasia yang bersumpah untuk mencari dunia untuk menyingkirkan klan Phoenix. Bagaimana mungkin itu salah? Lalu mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Zhu Jiuxiao telah memimpin sekte karakteristik Dharma selama bertahun-tahun dan merupakan orang yang berhati-hati. Itu karena auranya tercampur dan tidak ada. Aku ingin mencari kesempatan untuk memeriksanya sebelum melapor kepada yang mulia. Tapi sekarang, Aokong secara naluriah melihat keluar Aola Warisan. Makna dibaliknya sudah jelas. Jadi, tamu yang datang entah dari mana ini adalah orang dengan aura klan Phoenix yang kamu sebutkan. Zhang Fan tidak menunggu jawaban Aokong. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Itu dia. Aku tidak menyangka. Tidak heran. Tidak heran dia tidak mengatakan apapun. Dia mungkin satu-satunya yang tahu. Adik, apakah kamu akan menemuinya? Zhu Jiuxiao melirik keluar pintu dan bertanya sambil mengerutkan kening. Tentu saja aku akan menemuinya. Kenapa tidak? Zhang Fan mencibir dan berkata, dia cukup pintar untuk datang sendiri. Kalau tidak, Huff. Tepat pada saat ini, suara lembut dan menawan terdengar bersama angin sepoi-sepoi. Namaku Bai Ling, aku di sini untuk bertemu Kaisar Donghuang. 1284. Saya Bai Ling, dan saya di sini untuk menemui Donghuang. Suaranya lembut dan menawan, dan langsung menyentuh bagian terlembut hati seseorang. Saat suara ini masuk ke telinga seseorang, rasanya seperti memasuki sungai yang jernih, dan rumput pun layu. Datang. Zhang Fan sedikit mengernyit, lalu melambaikan lengan bajunya, pintu pun terbuka, dan seorang wanita bergaun seputih salju keluar. Cahaya bulan yang dingin menyinari tubuhnya, dan kecantikannya yang samar-samar membuatnya tampak seperti peri yang telah keluar dari bulan dan memasuki dunia fana. Melihat wanita yang begitu halus ini, Zhang Fan sama sekali tidak mengaguminya. Melalui dirinya, Zhang Fan akan selalu teringat pada orang yang telah meninggalkan ayah dan putranya untuk menjelajahi takdir surgawi sendirian. Karena pelajaran yang didapat orang ini dan kesulitan yang dialaminya di masa muda, setiap kali Zhang Fan pergi, ia harus membuat pengaturan agar tidak terjadi penyesalan. Benar saja, Bai Ling ini adalah istri dari ayah kandung Zhang Fan, Zhang Tao, dan ibu dari saudara tirinya. Dia adalah iblis yang berubah bentuk. Di bawah tatapan tiga orang kuat yang jauh lebih kuat darinya, Bai Ling berjalan memasuki aulah warisan dengan ringan dan membungkuk. Zhang Fan bahkan tidak menyukai ayah kandungnya yang telah menelantarkan istri dan putranya, dan tentu saja tidak memperlakukan Bai Ling sebagai ibu tiri. Dia menatapnya dengan acuh-ta'acuh dan membungkuk. Bai Ling juga cerdas, dan setelah membungkuk, dia sama sekali tidak menyebut nama Zhang Tao. Sebaliknya, dia mengucapkan selamat kepada Zhang Fan karena telah mencapai prestasi yang menggemparkan dan membuat namanya dikenal di seluruh tiga alam. Lupakan, Zhang Fan melambaikan tangannya, dia tidak mengizinkannya masuk untuk mendengarkan pujian yang menyenangkan. Dia melirik Bai Ling dan melanjutkan, setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun, kamu telah menyingkirkan banyak masalah yang disebabkan oleh kerasukan. Kamu telah menguasai semua jenis teknik rahasia, dan kamu dianggap lumayan. Standar Zhang Fan sangat tinggi, dan kata-katanya tentang, lumayan, memang luar biasa. Zhu Jiuxiao, yang berdiri di samping, menganggupkan kepalanya. Dibandingkan dengan masa lalu, Bai Ling tidak lagi memiliki perasaan aneh dan canggung. Dia tampak alami, seolah-olah dia benar-benar ular putih berusia seribu tahun yang telah mencapai Tao. Dia benar-benar tahu. Bai Ling menundukkan kepalanya sedikit. Kepanikan di wajahnya menghilang dalam sekejap dan berubah menjadi senyum pahit. Dia tidak ingin menghadapi Zhang Fan. Sejak dia mengikuti Zhang Tao dan keluarganya kembali ke sekte karakteristik Dharma dan bertemu Zhang Fan sekali, pikirannya tentang dia sebagai sangat menakutkan, telah mengakar kuat di benaknya dan tidak dapat diubah. Kali ini, setelah melihat Zhang Fan mengalahkan semua pahlawan dunia dengan kemampuan ilahiyahnya yang tak tertandingi, keadaannya menjadi lebih hebat lagi. Terima kasih, Dong Huang dan Tetua Zhu, karena telah memaafkan Bai Ling. Bai Ling membungkuk lagi sambil melirik Zhang Fan yang masih bermain catur dengan Zhu Jiuxiao. Tiba-tiba, dia seperti orang kesurupan karena teringat pria yang ditemuinya saat dia sedang lemah. Penampilan mereka hampir sama, dan rambut di pelipis mereka juga sama. Satu-satunya perbedaan adalah antara pasangan ayah dan anak ini, sang ayah lembut bagaikan batu giyok, tidak terkendali dalam perubahan hidup, sementara sang anak memiliki keagungan yang tak terduga. Meskipun dia duduk di sana tanpa postur sedikitpun, itu tetap membuatnya sulit bernapas. Bai Ling, apakah kamu dari klan Phoenix? Zhang Fan memegang bidak catur yang terbentuk dari cahaya bintang dan mengetukkannya ke udara sebelum mendaratkannya di papan catur. Ah! Bai Ling mengangkat kepalanya karena terkejut dan berseru sambil menutup mulutnya dengan tangannya. Bersamaan dengan itu, terdengar suara, Pa, mengikuti gerakan Zhang Fan yang mengetuk bidak catur, lampu perunggu di sampingnya pun memancarkan cahaya, dan seluruh aulah warisan pun menjadi terang. Dari luar balai warisan, ketika cahaya itu muncul, itu seperti penghalang yang mengisolasi bagian dalam dari luar. Balai warisan tampaknya telah melarikan diri ke dunia lain. Mereka dapat melihatnya dengan jelas, tetapi mereka tidak dapat merasakannya, seolah-olah itu adalah ilusi. Merasakan perubahan di sekelilingnya, Bai Ling menjadi semakin terkejut. Baru ketika dia merasakan kedalaman tak terbatas di mata Zhang Fan, dia perlahan-lahan menjadi tenang dan berkata dengan suara rendah, Benar, aku dari klan Phoenix. Seharusnya aku tahu bahwa aku tidak bisa menyembunyikannya dari Dong Huang. Sambil berbicara, dia melirik ke arah Raja Naga Aokong, jelas-jelas mengerti bahwa latar belakangnya telah diungkapkan oleh Aokong. Kamu tidak perlu menatapnya, bahkan jika naga tua itu tidak mengatakan apapun hari ini, kamu tidak akan bisa menyembunyikannya darinya, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata. Hem, Bai Ling jelas tidak mempercayainya. Meskipun dia tidak membantah, kecurigaan di matanya tidak bisa disembunyikan. Huff, Zhang Fan mendengus dingin. Jika bukan karena kakek, apakah menurutmu akan begitu damai? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa sekte karakteristik Dharma tidak mempunyai kendali yang cukup? Sebelumnya ketika Raja Iblis Kuno berkumpul, apakah kau pikir pesan Raja Ruba Ekor Sembilan kepadamu bisa lolos dari pandanganku? Naif. Perkataan Zhang Fan bagaikan pisau tajam yang menusuk hati Bai Ling. Namun, dia tidak menatapnya dari awal hingga akhir, seolah-olah semua perhatiannya terfokus pada permainan catur dengan Zou Jiu Xiao. Dia tidak suka menindas wanita yang jauh lebih rendah darinya ini, tetapi dia juga khawatir tentang persepsi kakek. Kalau tidak, Zhang Fan tidak akan repot-repot berbicara omong kosong dengannya hanya berdasarkan kejahatannya karena diam-diam menghubungi Raja Iblis. Rahasia apa yang bisa dia sembunyikan di bawah pencarian jiwa? Dong Huang, maafkan aku, aku tidak berani menyembunyikannya lagi. Bai Ling berjongkok di tanah, pakaian putihnya terbentang seperti bunga peoni putih yang mekar di aulah warisan. Raja Ruba Ekor Sembilan, Yang Mulia, apakah Anda berbicara tentang salah satu dari sepuluh Raja Iblis Kuno yang agung, Raja Ruba Ekor Sembilan dari klan Ruba Ekor Sembilan? Raja Naga Aokong tampaknya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa. Benar sekali, Ruba Tua itu. Dia pandai sekali bersembunyi. Kalau saja pikirannya tidak berfluktuasi ketika Raja Kera Besar tidak sengaja menyebutkannya, tidak akan mudah untuk menemukan keberadaannya. Ruba pada dasarnya licik dan curiga. Sebagai Raja Iblis Kuno yang kuat, Raja Ruba Ekor Sembilan tidak dapat lepas dari sifat ini. Akan sulit baginya untuk mencapai sesuatu yang hebat. Ketika menyebut tentang Raja Iblis Ulung yang mampu menghentikan anak-anak menangis di malam hari pada zaman dahulu, Zhang Fan berkomentar santai dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Kalau begitu, Bai Ling, kau adalah putri dari Klan Ruba Ekor Sembilan dan Feng Ni. Phoenix berwarna-warni berekor sembilan, jubah Phoenix yang megah. Mata Zhang Fan dan Zhu Jiuxiao membeku pada saat yang sama karena mereka belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Yang mulia, Raja Naga Aokong berbalik dan menjelaskan, lebih dari seribu tahun yang lalu, ada seorang pria dari Klan Feng Ni yang jatuh cinta pada keluarga kerajaan Klan Ruba Ekor Sembilan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Feng Ni melahirkan seorang anak perempuan dari Klan Ruba Ekor Sembilan. Sambil berbicara, Aokong melirik Bai Ling yang wajahnya pucat pasi, lalu melanjutkan, gadis ini terlahir dengan sembilan ekor dan tubuh Phoenix. Bisa dikatakan dia memiliki bakat dari kedua klan dan menjadi terkenal sebagai letnan jenderal Klan Ruba Ekor Sembilan. Apa yang terjadi setelah itu? Zhang Fan bertanya dengan penuh minat saat secercah kemegahan luar biasa melintas di matanya. Setelah itu, Feng Ni menyinggung Raja Merak dan dibunuh oleh Raja Iblis di bawah komandonya di luar Klan Ruba Ekor Sembilan. Konon, Raja Ruba Ekor Sembilan bahkan berdebat dengan Raja Roda Merak untuk hal ini. Sebelum Feng Ni meninggal, dia berkata bahwa dia adalah keluarga kerajaan Klan Phoenix dan seekor burung Phoenix pasti akan turun ke dunia untuk membalas dendam padanya. Lagi pula, waktunya sudah dekat. Karena masalah ini melibatkan Demonic Exile Black Lotus Dark Sun dan Klan Phoenix yang telah menghilang selama bertahun-tahun, hal itu tersebar luas dan diketahui oleh naga tua ini. Raja Naga Aokong menjelaskan semuanya lalu dia membungkuk dan mundur tanpa mengganggu keputusan Zhang Fan. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk memujinya dalam hatinya karena tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Setelah itu, dia berbalik dan menatap Bailing yang latar belakangnya telah terungkap. Hebat sekali Phoenix pelangi ekor sembilan, Phoenix berbusana indah. Nama yang bagus sekali. Dibandingkan dengan Bailing, nama itu lebih cocok untukmu. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya kemasan melintas di mata Zhang Fan saat dia menatap langsung ke Bailing. Seketika, seekor burung Phoenix berwarna-warni menari di langit di belakangnya, menyeret sembilan ekor di belakangnya. Keindahannya tak terlukiskan, dan dalam keadaan tak sadarkan diri, bahkan matanya terpesona oleh warna pelangi. Dengan sekali pandang, dia bisa melihat esensi jiwa. Bagi Zhang Fan saat ini, ini semudah membalikkan tangannya. Tidak. Bailing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengucapkan kata demi kata, hari ini, hanya ada Bailing dan tidak ada pakaian indah Phoenix. Siapapun yang mendengar ketegasan dalam kata-katanya tahu apa yang sedang terjadi. mengangguk pada dirinya sendiri. Sejauh yang dia ketahui, untuk dapat dengan tegas meninggalkan dua garis keturunan teratas Phoenix dan Ruba Ekor Sembilan untuk memiliki ular putih biasa, bahkan seorang pria tidak akan memiliki ketegasan seperti itu. Agar Bailing dapat melakukan ini, dia benar-benar telah memutuskan untuk memutus masa lalunya. Katakan padaku, apa yang Raja Ruba Ekor Sembilan ingin kau katakan padaku? Zhang Fan tersenyum dan tidak lagi membahas topik ini. Mengenai garis keturunan alami dan takdir yang terjalin dalam garis keturunan, bagaimana mereka bisa diubah atau dihindari hanya dengan bertukar tubuh. Dia tidak mau repot-repot mengatakan apapun lagi mengenai hal ini. Sang Patriark ingin Bailing mencari kesempatan untuk melaporkan hal ini kepada Dong Huang. Ia ingin mengatakan bahwa Senior Bailing berhubungan baik dengan Raja Ruba Ekor Sembilan dari Dunia Roh. Raja Ruba Ekor Sembilan ingin menggunakan ini untuk mengirim pesan, meminta Dong Huang untuk berkunjung ke Dunia Roh jika ia punya waktu. Ia punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Bailing berhenti sejenak saat sampai di sana. Ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar, jelas memahami apa yang sedang terjadi. Raja Ruba Ekor Sembilan Oh Raja Ruba Ekor Sembilan kau benar-benar rubah tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Kau bahkan tidak menunjukkan wajahmu tetapi kau merahasiakannya. Mengagumkan. Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Bailing dengan rasa kasihan. Sebelumnya, di luar sekte karakteristik Dharma, saat Zhang Fan berhadapan dengan Raja Daemon, Raja Ruba Ekor Sembilan telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik sehingga Zhang Fan hampir gagal menemukannya. Masalahnya adalah ketika dia menghubungi sekte karakteristik Dharma dan meminta Bailing, dia tidak terlalu menyembunyikan Indra khusus jiwanya. Paling tidak, dia pasti tidak bisa menyembunyikannya dari Indra Jiwa Zhang Fan. Dengan tindakannya, terlepas dari apakah Bailing akhirnya melapor kembali kepadanya atau tidak, informasi itu tetap akan sampai ke telinga Zhang Fan pada akhirnya. Yang paling penting, Raja Ruba Ekor Sembilan, kau sedang membicarakan tentang asal-usul Bailing, kan? Selama dia muncul di hadapanku, dia jelas tidak bisa menyembunyikannya dari ku jika dia mau, dan ada Aokong yang mengetahui cerita di balik layar di sini, jadi beberapa hal sudah jelas. Tidak perlu melakukan apapun. Sungguh langkah yang bagus. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan tiba-tiba tersenyum dan melambaikan tangannya. Bailing, kau boleh pergi. Aku akan mengurus Raja Ruba Ekor Sembilan untuk sementara waktu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu lagi. Tepat saat Bailing mundur dan hendak meninggalkan Aula Warisan, suara Zhang Fan terdengar samar-samar dari belakangnya. Bailing, ingat kata-katamu. Mulai hari ini, hanya akan ada Bailing di dunia ini, dan tidak akan ada Phoenix Ekor Sembilan atau Jubah Phoenix. Pergi. Saat suara ini memasuki telinganya, secerca kejutan yang menyenangkan muncul di wajah Bailing. Ada juga rasa lega yang mendalam, seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Sebelum dia sempat berbalik dan mengucapkan terima kasih, suara bidak catur yang jatuh ke tanah terdengar. Kemudian, cahaya itu meledak, dan cahaya itu berkedip-kedip. Tanpa disadari, dia telah dikirim ke suatu tempat yang jaraknya lebih dari satu mil dari balai warisan. Petik 2. Terima kasih. Bailing menatap aulah warisan yang berkabut dan tidak berbicara lama. Akhirnya, dia berbalik dan kembali ke bulan. Suara penuh rasa terima kasih terdengar bagai angin. Tidak diketahui apakah Zhang Fan, yang sedang menerima tamu baru di aulah warisan, mendengarnya. 1285. Kekuatan. Cahaya itu meledak, dan bayangan putih melintas di depan Zhang Fan dan Zhu Jiusiao, melompat ke aulah warisan. Wanita yang cerewet sekali, aku sudah menunggu lama sekali. Orang yang datang itu mempunyai kepala kelinci yang besar, sedang mempunyai wortel sambil mengerutu. Kelinci tua. Orang yang diharapkan Zhang Fan dan Zhu Jiusiao akan muncul pertama kali akhirnya muncul di hadapan mereka. Kataku, Dong Huang, apa yang kau bicarakan dengan burung api berekor sembilan itu? Aku sudah menunggu begitu lama hingga aku bahkan tidak bisa merasakan wortelnya lagi. Kelinci tua itu menyipitkan matanya saat berbicara, mengungkap latar belakang Bai Ling. Demi menyembunyikan semua ini, Bai Ling bukan saja tak menceritakannya pada siapapun, tetapi dia bahkan mengeraskan hatinya untuk merasuki orang lain dan terlahir kembali. Sayangnya, tingkat latihannya tidak cukup tinggi, dan banyak hal masih belum jelas baginya. Dialah satu-satunya yang mengira bahwa dia telah berhasil menyembunyikannya dari semua orang. Karena itu, apa yang dikatakan Zhang Fan sebelum dia pergi tampaknya memiliki bobot tambahan. Tidak apa-apa, saya hanya mengambil beberapa tanggung jawab. Zhang Fan tersenyum dan terus bermain catur. Saat lentera jatuh, seluruh aulah warisan memasuki keadaan aneh itu lagi. Sebelumnya, bahkan si Kelinci tua pemberani tidak berani menerobos masuk setelah menerima peringatan ini, apalagi yang lainnya. Tampaknya sebelum si Kelinci tua pergi, tidak akan ada yang datang dan mengganggu mereka. Karena perbedaan pantat mereka, mereka bergerak dari luar ke dalam aulah. Si Kelinci tua cukup puas dengan ini dan mengangguk terus-menerus. Dong Huang, mengapa kamu mengambil tanggung jawab itu? Burung kecil berekor 9 ini terlibat dalam banyak hal. Kelinci tua itu mengambil wortel entah dari mana dan mengunyahnya sambil berbicara dengan acuh-ta'acuh. Oh, Kelinci tua, apa yang kau tahu? Di dunia ini, apa yang bisa disembunyikan dari mata paman Kelinci? Kelinci tua itu mengunyah wortel itu sambil berkata, ayah burung Phoenix berekor 9 itu mungkin adalah burung Phoenix sejati terakhir di dunia ini, selain burung Phoenix pertama. Jika burung Phoenix pertama tidak dapat melepaskan diri dari penindasan kaisar iblis pertama, maka ras burung Phoenix dianggap punah. Apa? Mustahil. Zhu Jiusiao dan Raja Naga Aokong berseru. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Klan Phoenix dulunya merupakan klan yang kuat, tetapi sekarang telah jatuh ke kondisi seperti itu. Apa yang tidak mungkin? Kelinci tua itu mendengus dengan nada menghina, burung Phoenix yang telah kehilangan kemampuannya untuk bangkit dari abu, apakah ia masih bisa disebut burung Phoenix? Bahkan apinya pun hitam pekat. Apakah itu masih burung Phoenix? Apa maksudmu? Ekspresi Zhang Fan menjadi serius saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Zhu Jiusiao dan Raja Naga Aokong juga menjadi tenang. Sekarang, mereka telah mengetahuinya. Kepunahan yang disebutkan oleh Kelinci tua itu berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Demon Venerable Black Lotus Dark Sun Ya ampun, orang ini benar-benar mengubah garis keturunan dasar klan Phoenix, menyatu dengan Black Lotus Dark Sun Demonic Fire miliknya, membentuk klan baru yang kuat di dunia ini. Kelinci tua itu mendecak lidahnya karena kagum dan menambahkan, bahkan Kaisar Iblis generasi pertama pun tidak pernah melakukan hal seperti ini. Ras baru yang kuat. Benar sekali, klan Dark Sun Phoenix. Ayah burung berekor sembilan kecil itu hanyalah sisa-sisa garis keturunan Phoenix yang sengaja ditinggalkan oleh klan Dark Sun Phoenix. Aku tidak pernah menyangka dia akan dibantai di luar demi seekor rubah berekor sembilan yang nakal. Aku hampir mati karena tertawa. Dark Sun Phoenix, Zhang Fan terdiam mendengar itu. Dia bertanya-tanya apakah pencarian raja rubah ekor sembilan terhadapnya ada hubungannya dengan ini. Dia baru bisa mengetahui detail pastinya saat dia tiba di dunia roh. Orang macam apa Zhang Fan itu? Dia segera menyingkirkan pikirannya dan bertanya sambil tersenyum, Kelinci tua, kamu datang di tengah malam. Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Masih banyak orang yang menunggu. Biarkan mereka menunggu. Kelinci tua itu berkata tanpa rasa khawatir. Dia benar-benar lupa tentang kesuraman dan kebosanan yang dia rasakan saat menunggu di luar tadi. Sebenarnya tidak apa-apa. Aku tahu kamu menungguku, jadi aku datang. Kelinci tua itu tiba-tiba berhenti menyebut dirinya sebagai kelinci, dan dia bahkan berhenti mengunyah wortelnya dengan aneh, yang langsung mengejutkan Zhang Fan dan yang lainnya. Mereka mendengarkannya dengan penuh perhatian. Dong Huang, kali ini kau tidak perlu khawatir. Kelinci tua ini tidak pernah berniat jahat pada orang lain. Aku tidak akan pernah bisa menebak apa yang kalian pikirkan tentang ini. Saya datang karena alasan yang sangat sederhana. Saya hanya ingin melihat-lihat suatu tempat. Hanya dengan mengikuti Anda saya bisa pergi ke sana lagi. Aku juga ingin tahu apakah kamu punya hubungan dengan seseorang. Sesederhana itu. Balai warisan tiba-tiba menjadi sunyi ketika kelinci tua itu mengucapkan beberapa patah kata tanpa alasan yang jelas. Bagaimana mungkin nostalgia dan kesedihan dalam kata-katanya dapat menipu Zhang Fan dan yang lainnya. Kelinci tua, kemana kau ingin pergi? Zhang Fan bertanya kemudian. Mungkin di dunia roh. Bahkan aku tidak tahu. Kelinci tua itu agak murung. Ia meraih wortel dari dadanya. Namun, ia tidak mengunyahnya, malah bermain-main dengannya. Ia tampak agak melankolis. Lelucon apa ini? Iblis tak tertandingi yang telah mengubah seorang penguasa dao formasi jiwa menjadi wortel dan mengunyahnya, bisa jadi malah menjadi melankolis. Raja Naga Lilin Aokong dan Raja Naga Lilin segera merasakan bahwa seluruh dunia telah terbalik. Mereka lebih suka percaya bahwa mata mereka, yang sangat dekat dengan keberhasilan fenomenal alam pembentukan jiwa purba, bisa menjadi melankolis daripada percaya bahwa kelinci tua itu bisa menjadi melankolis. Dunia roh. Jantung Zhang Fan berdebar kencang, dan tanpa sadar dia ingin bertanya pada lelaki tua Dabe. Begitu pikiran itu muncul di benaknya, kelinci tua itu tiba-tiba berkata, Dong Huang, kamu tidak perlu bertanya pada tablet kecil itu, dia tidak tahu kentut. Apa? Alam timur besar milik Zhang Fan berguncang, dan prasasti keluarga Zi di tengah terangkat dari tanah, memperlihatkan wajah terkejut dan keheranan dari lelaki tua Dabe. Dia berada di alam timur besar, dan alam timur besar adalah dunia unik milik Zhang Fan. Jika dia ingin pergi, dia tentu harus mendapatkan izin dari Zhang Fan. Zhang Fan juga sangat penasaran dengan kata-kata kelinci tua itu, jadi dia tentu saja tidak akan menghentikan lelaki tua itu saat ini. Lelaki tua Dabe melompat keluar dan berubah menjadi bayangan, muncul di aula warisan. Hei, kelinci tua, bagaimana kau tahu namaku saat itu? Tablet kecil, nama. Bahkan Zhang Fan pun merasakan dunia berputar. Ketika lelaki tua Dabe dan kelinci tua itu bersama, bahkan orang yang paling cerdik pun tidak akan mampu menahannya. Petui, aku bahkan pernah kencing di badanmu waktu itu, jadi apa anehnya aku tahu namamu? Kata kelinci tua itu dengan nada meremehkan. Apa? Wajah lelaki tua Dabe langsung berubah menjadi hijau, lalu merah, dan dia tampak seperti hendak mengeluarkan asap. Katakan dengan jelas, apa yang telah kau lakukan pada tubuhku? Tidak, tidak. Kelinci tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata kepada lelaki tua Dabe, aku salah ingat, kamu tidak ada saat itu. Petik dua, petik dua. Petik dua, petik dua. Si tua Dabe terdiam. Dia tidak punya pilihan selain tetap diam. Sebagai roh artefak, dia tidak tahu berapa lama setelah tablet suci keluarga si pusat lahir, jadi dia bahkan tidak bisa membantah kata-kata si kelinci tua. Kelinci tua itu berkata dengan wajah penuh emosi, kau tablet kecil yang malang, bahkan paman kelinci tidak dapat mengingatnya. Sepertinya kau telah melupakan lebih banyak hal daripada yang kubayangkan. Apakah kita sudah dekat? Orang tua Dabe bertanya dengan hati-hati, takut dia akan menerima pukulan lagi. Tidak juga, hanya saja ketika peri kecil itu membersihkan tubuhmu, paman kelinci kemungkinan besar ada di sampingmu dan bahkan bertukar beberapa wawasan denganmu. Kali ini, kelinci tua itu mengabaikan patua dukacita yang tiba-tiba berseri-seri karena kegembiraan, dan berkata kepada Zhang Fan, ketika dunia abadi hancur saat itu, otak tablet batu kecil ini juga rusak. Sudah cukup baik bahwa dia dapat mengingat sepersepuluh dari apa yang terjadi saat itu. Sepersepuluh. Zhang Fan melirik lelaki tua Dabe dan menggelengkan kepalanya dengan pesimis. Menurutnya, lelaki tua Dabe hanya bisa mengingat tangan kecil peri itu. Adapun sisanya, seperti yang dikatakan kelinci tua, dia mungkin telah merusak otaknya ketika dunia abadi hancur dan melupakan segalanya. Dunia keabadian hancur. Jantung Zhang Fan berdebar kencang dan dia buru-buru bertanya, kelinci tua, apa yang terjadi dengan dunia abadi saat itu? Apakah benar-benar hancur? Atau hanya negara keluarga Zee yang jatuh dari dunia abadi? Di bawah tatapan penuh harap semua orang, mata kelinci tua itu menjadi kabur dan dia mendesah. Tidak ada yang namanya dunia abadi untuk waktu yang lama. Aku juga tidak tahu banyak. Aku tidak berada di dunia abadi saat kejadian itu terjadi, kalau tidak aku tidak akan bisa melarikan diri. Yang kutahu hanyalah bahwa negara keluarga Zee di tanganmu mungkin adalah salah satu bagian terbesar dari dunia abadi. Bagaimanapun juga, itu berbeda. Apa yang berbeda dengan keadaan keluarga Zee? Zhang Fan mendesak, tetapi kelinci tua itu menolak untuk menjawab. Dengan lambayan tangannya, cahaya dingin melesat keluar dan kelinci tua itu berbalik untuk berjalan keluar dari Aula Warisan. Saat dia berjalan, terdengar suara lemah disertai bunyi menggerogoti dari belakangnya. Keadaan keluarga Zee bukanlah bagian biasa dari dunia abadi, dan Lu Yu bukanlah seorang abadi biasa. Dong Huang, jika kau terus menempuh jalan ini, tidak akan lama lagi kau akan mengetahuinya sendiri. Aku tidak perlu memberitahumu. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya menjadi tidak jelas. Kelinci tua ini datang dengan cepat dan pergi dengan tergesa-gesa, membuat orang tidak dapat memahaminya. Mengapa aku tidak ingat? Apakah kelinci tua ini mencoba menipuku? Aku sudah sangat sengsara. Tetua Dabe tertekan cukup lama, tetapi ia masih belum dapat menemukan jalan keluar. Ia kembali ke keadaan keluarga Zee dengan perasaan tidak senang dan bersembunyi di dalam monumen suci keluarga Zee. Ia terus berpikir keras dan mungkin tidak akan keluar sampai ia mencapai suatu kesimpulan. Zhang Fan mengabaikannya dan mengulurkan tangannya dengan ringan. Cahaya dingin yang ditinggalkan kelinci tua itu sebelum dia pergi muncul di tangannya. Suara mendesing. Ketika cahaya itu menghilang, itu sebenarnya adalah sebuah token yang tampaknya diukir dari kayu. Token itu diselimuti oleh cahaya dingin, seolah-olah cahaya bulan telah berubah menjadi air dingin dan mengalir dengan tenang di atasnya. Ini tokennya. Aku penasaran kemana kau, kelinci tua, ingin pergi. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku akan tahu saat aku sampai di tempat itu dan menggunakan token ini untuk memanggilmu. Kelinci tua ini benar-benar misterius dalam tindakannya. Tidak heran tidak ada yang bisa mengetahuinya bahkan setelah bertahun-tahun. Zhang Fan merenung sejenak sebelum akhirnya menyimpan tablet kayu cahaya dingin itu. Pada saat ini, suara Zhu Jiusiao yang tak berdaya terdengar di kepalanya, katakanlah, Saudara Junior Zhang, kamu telah datang dan pergi seperti ini, satu demi satu. Kapan ini akan berakhir? Kakak Senior Su, aku akan segera pergi. Aku akan pergi ke dunia roh dan bertemu dengan para pahlawan. Sebelum itu, aku akan belajar tentang masa lalu bersama mereka. Ini akan menjadi acara yang sangat menyenangkan. Zhang Fan tersenyum dan melanjutkan, Kakak Senior Su, lihat, kita bahkan belum sampai di dunia roh dan masalah sudah datang satu demi satu. Jika kita benar-benar pergi, aku ingin tahu seberapa menariknya. Bahkan saya sedikit tidak sabaran. 1286. Apa gunanya kamu tidak sabaran? Mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa beristirahat. Zhu Jiusiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia menunjuk keluar dengan satu tangan dan meletakkan bidak catur di papan catur dengan tangan lainnya. Tanpa disadari, lebih dari separuh bidak catur telah ditempatkan di papan catur cahaya bintang 19. Ketika bidak catur mencapai papan tengah, naga-naga saling bertautan. Zhang Fan tersenyum dan tidak berbicara. Dia mematikan lampu, dan pintu aula warisan terbuka lagi. Seorang pria dan wanita, sepasang kekasih, berjalan bergandengan tangan. Sang pembalik naga. Kilin air. Dia adalah Raja Iblis dari Great Wilderness, Dragon Seaturner, dan penguasa salah satu dari tujuh mata laut, yang jauh lebih kuat darinya, Water Kilin. Zhang Fan tersenyum pada Long Seaturner, lalu menolek ke Water Kilin. Ia melihat seorang wanita dengan tubuh yang lincah dan anggun. Pakaiannya yang berwarna biru laut berkilauan, dan seolah-olah air laut yang jernih terbentuk dan melembabkannya dari waktu ke waktu. Dia mengenakan kerudung biru muda yang menutupi separuh wajahnya. Matanya sedalam laut dan seindah batu safir. Sui Xinlan memberi salam kepada Daois Dong Huang. Kilin air membungkuh. Seluruh aolah warisan dipenuhi cahaya biru kehijauan, seolah-olah telah jatuh ke laut dalam. Nyonya, Anda boleh berdiri. Zhang Fan mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Ia berkata, Aku sudah lama mengenal kakak naga. Persahabatan kita sangat erat. Tidak perlu seperti ini. Mendengar ini, Dragon Seaturner mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Tampak bangga. Kalau begitu Xinlan bersikap tidak sopan. Sui Xinlan tersenyum. Cahaya biru kehijauan yang memenuhi aolah warisan tampak hidup, bersorak dan melompat. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi menyilaukan. Sungguh kilin air yang hebat, penguasa tujuh lautan. Sungguh jurus yang tak tertandingi. Naga tua ini sungguh beruntung. Zhang Fan menganggup diam-diam. Penglihatannya bagus. Hanya dengan sekali pandang, dia menemukan bahwa Sui Xinlan telah memurnikan salah satu dari tujuh mata laut di dunia kultifator luar negeri ke dalam tubuhnya. Itulah sebabnya dia memiliki begitu banyak uap air di sekelilingnya. Setiap langkah yang diambilnya seperti lautan luas. Jika kedua sahabat Dao ini bertarung, Longsroding si mungkin akan menggunakan teknik Dragon Realm milik keluarganya. Bahkan jika dia melakukan salto, itu bukan perbuatan istrinya. Bagaimanapun juga, dia adalah istri orang lain. Zhang Fan tidak ingin menatapnya terlalu lama. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Long Saturner, sambil berkata, Saudara Long, mengingat persahabatan kita, mengapa kamu perlu ikut bersenang-senang malam ini? Huh, ada tiga urusan yang harus aku selesaikan, jadi aku tidak punya pilihan selain datang. Dragon Saturner menghela nafas dan menjelaskan, Pertama-tama, aku diberi tugas. Rekan Daois Reze, Peri Singlan, dan Pangeran Yongye memintaku untuk bertanya apakah Dong Huang masih ingat perjanjian kita. Sambil berbicara, ia mengulurkan tangannya tanpa daya dan berkata, Kali ini saya dan istri saya dapat terbebas berkat bantuan mereka. Mereka tidak berani datang menemui Anda, jadi saya hanya bisa menyampaikan pesan. Reze, Singlan, Yongye. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia berpikir tentang bagaimana mereka benar-benar muncul bersama Long Saturner ketika ia menerima tujuh muridnya dan mewariskan dasar-dasar jalan hidupnya. Dia berpikir tentang bagaimana dia memang telah berjanji kepada Reze dan yang lainnya di pesawat keluarga Xi di masa lalu. Mereka takut datang karena situasi di masa lalu. Janji Zhang Fan sebagian besar adalah tentang membuat kesepakatan. Sekarang, perbedaan kekuatan mereka sangat jauh. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan merasa tidak nyaman. Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan mengangkat kepalanya dan berkata, Saudara Long, tolong beritahu Singlan dan yang lainnya bahwa aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Aku akan pergi ke dunia roh di masa depan, dan aku akan menyelidiki masalah ini dan menemukan petunjuk untuk menghilangkan sumber masalah atau menyelamatkan anggota kelanku. Di masa lalu, perbedaan kekuatan di ranah keluarga Xi agak tipis. Itu adalah setengah ancaman dan setengah kesepakatan. Zhang Fan menggunakan janji ini untuk menukar konsesi peri Singlan dan yang lainnya. Sejak kematian Lusen, cabang keluarga Xi awalnya merupakan organisasi besar di luar negeri, tetapi sejak hari tertentu dan seterusnya, semua ahli keluarga Xi yang bangkit ditekan, baik dibunuh di tempat atau diasingkan ke luar angkasa. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mempermainkan nasib mereka. Reze, Singlan, Yongye, dan yang lainnya semuanya adalah Master Taoise jiwa baru lahir. Mereka adalah Master di zaman mereka, tetapi di hadapan dalang di balik layar, mereka seperti anak-anak. Mereka bahkan tidak bisa melawan. Akibatnya, mereka menaruh semua harapannya pada Zhang Fan, jadi mereka jelas menjadi cemas. Itu bagus, itu bagus. Long Siler menghela napas panjang. Nada suaranya jelas santai. Hal kedua adalah berterima kasih kepada saudara Zhang karena telah menerima anakku yang tidak berguna. Kau benar-benar pembuat onar, jika bukan karena perlindunganmu, aku khawatir. Menjelang akhir, Long Fuhai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Baru setelah beberapa saat dia menambahkan, persahabatan kita, tidak perlu mengatakan apa-apa. Hanya saja wanita di rumah ini. He he, kau terlalu sopan. Itu juga karena takdir bahwa anak itu, Long Lin, dan aku ditakdirkan menjadi guru dan murid. Zhang Fan tersenyum dan menunggu dengan tenang hal ketiga yang disebutkan Long Fuhai. Dia tahu bahwa inilah alasan sebenarnya mengapa mereka datang. Seperti yang diharapkan, ekspresi Long Fuhai menjadi sedikit tegas. Dia mengisyaratkan Sui Xinlan dengan matanya. Dong Huang, aku datang hari ini untuk memberitahumu bahwa kau mungkin akan bertemu dengan leluhur klan manusia Kilin saat kau pergi ke dunia roh. Klan manusia Kilin. Dengan indera tajam Zhang Fan, dia segera menyadari maksud Sui Xinlan. Itu adalah klan kilin manusia, bukan klan kilin air. Perbedaan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Di dunia ini, masih ada satu dari lima binatang dewa yang mengawasi dunia, kilin bumi pusat. Itu juga nenek moyang klan manusia Kilin. Ekspresi Sui Xinlan tegas. Ia melanjutkan, ketika leluhur bersama meninggalkan dunia manusia, ia pernah mengirim pesan kepada klan Kilin. Ia berkata bahwa klan Kilin tidak dapat naik ke alam abadi roh atau memasuki dunia bawah setelah kematian. Kita harus tetap tinggal di dunia manusia dan tidak pergi. Kami awalnya mengira leluhur bersama ingin kami, klan Kilin, untuk meneruskan tugas kami dalam menekan bumi, tetapi kami kemudian mengetahui bahwa leluhur bersama kilin bumi telah kehilangan kontak dengan kami setelah memasuki dunia roh. Kehilangan kontak. Zhang Fan mengerutkan kening dan membalas. Kilin bumi tengah terakhir di dunia tidak diragukan lagi sangat kuat. Pasti ada alasan mengapa mereka kehilangan kontak dengannya begitu mereka memasuki dunia roh. Kilin bumi ini juga penasaran. Meskipun telah memasuki alam roh, ia tetap memperingatkan keturunannya untuk menetapkan aturan bahwa mereka tidak diizinkan untuk naik ke alam roh abadi. Apa alasan dibalik ini? Kami, keturunan klan Kilin, dapat merasakannya melalui garis keturunan kami. Kami tahu bahwa leluhur yang sama masih hidup, tetapi dia tidak dapat menanggapi kami. Kilin air membungkuk dan berkata dengan serius, saya, Xinlan, Saya mohon Donghuang untuk menanyakan tentang leluhur kita saat Anda pergi ke alam roh. Kami sangat berterima kasih. Papa-papa, lentera-lentera meledak satu demi satu, menerangi balai pusaka. Long Fuhai dan istrinya sudah pergi. Di depan Zhang Fan dan dua orang lainnya, seseorang duduk berhadapan dengan Zhang Fan dan Zhu Jiuxiao. Mereka mengobrol santai sambil menonton mereka berdua bermain catur. Di aula warisan, setelah Zhang Fan membuat nama untuk dirinya sendiri, hanya ada satu orang yang layak mendapatkan perlakuan seperti itu. Itu adalah Tuan Daois King Feng, Jiu King Feng. Setelah Long Fuhai dan sebelum Jiu King Feng, ada beberapa kultifator formasi jiwa dari sembilan negara yang datang berkunjung. Seperti yang dikatakan Zhu Jiuxiao, ada aliran orang yang datang dan pergi tanpa henti. Dibandingkan dengan Klan Phoenix dan Kilin Bumi Tengah, berita yang mereka bawa tidak jelas. Mereka tampak ingin bekerja sama, tetapi juga tampak ingin berpisah. Zhang Fan tidak peduli dengan mereka dan menyuruh mereka pergi dengan beberapa patah kata. Namun, Tuan Dao King Feng tidak ikut bersama mereka. Sebaliknya, ia datang sendiri. Meskipun ia hanya duduk diam dan menonton mereka bermain catur, keseriusan di wajahnya menjelaskan semuanya. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba mengeluarkan labu anggurnya dan meneguknya. Dia menghela napas panjang dan wajahnya memerah. Dia bersendawa dan berkata, ada satu hal yang harus kukatakan. Sudah waktunya untuk mengatakannya. Tangan Zhang Fan berhenti, dan Zhu Jiuxiao duduk tegak. Mereka berdua merasa bahwa kata-kata Dao Slor King Feng tidaklah tidak berdasar. Sebaliknya, kata-kata itu sangat penting. Seperti dugaanku, saat dia membuka mulutnya, hasilnya sungguh menggemparkan. Tahukah Anda asal-usul sekte karakteristik Dharma? Mengapa sistem sekte karakteristik Dharma berbeda dari sekte-sekte utama di sembilan negara? Alasannya sederhana. Sekte karakteristik Dharma bukanlah sekte dunia manusia. Pada titik ini, seolah-olah dia telah memuntahkan rahasia yang telah dia simpan di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Dao Slor King Feng tampak bersemangat. Dia minum seteguk anggur lagi dan berkata dengan sedikit mabuk, saat itu, sebelum 72 Dao Lord formasi jiwa dari sekte karakteristik Dharma menghilang, Gritsage Bai Ze tampaknya memiliki firasat dan memanggilku sendirian. Saat itu, dia menceritakan asal-usul sekte karakteristik Dharma kepadaku. Dia berkata bahwa jika sesuatu yang tak terkatakan benar-benar terjadi, dia akan menyimpan rahasia ini di dalam hatinya sampai ada orang yang menentang surga di sekte karakteristik Dharma yang tak tertandingi. Jika tidak, itu akan menjadi bencana alih-alih berkah. Dao Slor King Feng tampak sangat mabuk. Ia bahkan tidak berhenti setelah mengatakan banyak hal. Namun, Zhang Fan dan Zhu Jiuxiao tidak merasa sedikitpun tidak sabar atau tegang saat mendengarnya. Mereka hanya melihat bagaimana ia hampir pingsan, takut ia akan tertidur sebelum sempat menyelesaikan ucapannya. Orang Bijak Agung Bai Ze Zhang Fan bertanya kepada Zhu Jiuxiao dengan lembut sementara Tuan Tao King Feng sedang minum sepuasnya. Orang Bijak Agung Bai Ze adalah salah satu dari 72 penggarap pembentukan jiwa kuno dari sekte karakteristik Dharma. Wajah Zhu Jiuxiao sedikit memerah saat dia berkata dengan penuh semangat, dulu ketika sekte karakteristik Dharma berkembang pesat, ada 72 penggarap pembentukan jiwa yang mendominasi dunia. Mereka menggunakan karakteristik Dharma intrinsik mereka sebagai gelar dan membandingkan diri mereka dengan Dewa Iblis Primordial yang kuat. Itulah sebabnya mereka menyebut diri mereka sebagai orang Bijak Agung. 72 penggarap pembentukan jiwa dari sekte karakteristik Dharma kuno adalah 72 orang Bijak Agung. 72 orang Bijak Agung. Bahkan hingga hari ini, Zhang Fan tidak dapat menahan rasa terpesonanya. Dong Huang, Zhu Jiuxiao, tahukah kalian bahwa aku, Jiuxing Feng, secara alami menyukai anggur dan akan mabuk setelah minum. Selain itu, toleransiku terhadap alkohol tidak baik dan aku suka berbicara saat mabuk. Wajah Dewa Dao King Feng memerah sepenuhnya, uap putih mengepul dari kepalanya. Seolah-olah dia berada di dalam bola api. Sejak sage Agung Bai Ze memberitahuku rahasia ini, aku tidak berani minum lagi. Aku takut aku akan menghancurkan sekte dermawanku jika aku gagal membalas budinya. Hahaha. Di tengah kalimatnya, Tuan Tao King Feng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Untungnya, sekte karakteristik Dharma telah melahirkan Dong Huang. Akhirnya aku bisa memberitahumu rahasia ini. Mulai sekarang, aku bisa minum sepuasnya dan mabuk-mabukan. Apa lagi yang bisa ku minta? Apa lagi yang bisa ku minta? 1287. Saya bisa minum sepuasnya dan mabuk. Apa lagi yang bisa saya minta? Apa lagi yang bisa saya minta? Suara Tao Lord King Feng bergema di aulah warisan. Meskipun dia jelas mabuk, dia memancarkan perasaan sedih yang membuat orang menoleh. Zhang Fan dan Zhu Jiuxiao tak kuasa menahan diri untuk menatap Tao Lord King Feng dengan rasa kasihan di mata mereka. Dia adalah penguasa Tao pembentukan jiwa dan orang yang berumur panjang. Dia terlahir untuk mencintai anggur tetapi tidak bisa minum. Dia telah bertahan selama puluhan ribu tahun demi sebuah rahasia dan tidak bisa melampiaskannya. Pada saat itu, dia hampir gila saat mabuk. Guru leluhur Zhu Jiuxiao berdiri. Saat dia berkata demikian, dia dihentikan oleh Tao Lord King Feng dengan lambayan tangannya. Kemudian, penglihatannya menjadi gelap dan dia melihat sebuah kendi anggur seukuran semangka dan setebal pinggang melayang di atasnya. Ini. Zhu Jiuxiao menangkapnya dengan santai dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Begitu pula dengan Zhang Fan di sampingnya. Ia memegang toples anggur di tangannya dan tidak tahu harus berkata apa. Lupakan saja, kakak senior Su. Ayo kita mabuk-mabukan dengan leluhur Master King Feng hari ini. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Zhu Jiuxiao. Dia tidak tahu apakah Tao Lord King Feng telah menahan diri terlalu lama. Sekarang dia memberontak, dia malah membawa begitu banyak kendi anggur bersamanya. Akan tetapi, toleransinya terhadap alkohol tidak sesuai dengan legenda. Paling tidak, ia tidak mencapai tingkatan tertinggi dengan hanya minum satu gelas. Begitu dia selesai bicara, Zhang Fan mengangkat tinggi kendi anggur itu, dan aliran anggur bening pun mengalir ke dalam mulutnya, tidak tumpah setetes pun. Kalau dipikir-pikir lagi, dulu dia suka minum dan bernyanyi sepuasnya. Sekarang dia minum seperti ikan paus, dia benar-benar merasa seperti dulu. Luar biasa. Tak lama kemudian, kendi anggur itu jatuh ke tanah. Zhang Fan melambaikan lengan bajunya dan menatap Zhu Jiuxiao dan Tao Lord King Feng sambil tersenyum. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Tidak ada ruginya mengajak kalian minum bersamaku. Tao Lord King Feng tertawa seperti orang mabuk. Namun, kata-katanya jelas dan tepat saat ia mengungkapkan rahasia yang telah lama ditunggu Zhang Fan dan Zhu Jiuxiao. Sekte karakteristik Dharma saya bukanlah sekte fana. Sebelum zaman primordial, tidak ada sekte seperti itu. Tidak ada bagan bintang siklus surgawi, dan tidak ada warisan karakteristik Dharma sepuluh ribu iblis. Ekspresi Zhang Fan dan Zhu Jiuxiao berangsur-angsur menjadi serius. Bahkan Raja Naga Aokong saat ini, yang awalnya tidak peduli, juga menaruh perhatian penuh padanya. Ini adalah rahasia yang sebenarnya. Di masa lalu, hanya 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma yang mengetahuinya. Aokong benar-benar merasa terhormat bisa mengetahui rahasia ini hari ini. Tidak seorang pun menyadari bahwa Zhang Fan mengerutkan alisnya. Diagram bintang siklus surgawi sebenarnya tidak ada sebelum era primordial. Mungkinkah harta ini tidak ada hubungannya dengan kaisar iblis pertama? Bohong kalau bilang dia tidak kecewa. Setelah bertahun-tahun, tabir yang menutupi Gritsun Golden Crow telah terangkat untuk pertama kalinya. Dia merasa semakin dekat dengan misteri hilangnya Golden Crow dari ingatan semua orang. Sejak zaman kuno, hanya kaisar iblis generasi pertama yang layak memiliki kekuatan penghancur seperti gagak emas. Bagaimana ini mungkin? Zhang Fan bingung, tetapi dia tidak menyelap pembicaraan Dao Lord King Feng. Dia terus mendengarkan. Pada era primordial, kaisar suci, dewa iblis, dan manusia abadi dari ras manusia menyerang balik pengadilan surgawi dan mengalahkan dewa iblis. Sejak saat itu, mereka mendominasi dunia dan tidak ada yang bisa melawan mereka. Sebelum itu, perbedaan kekuatan sudah jelas. Pertarungan itu bukan kebetulan. Jika mereka mengumpulkan kekuatan mereka selangkah demi selangkah, mereka akan dengan kuat mendorong dewa iblis turun dari tahta mereka. Dalam proses ini, para dewa Yao yang kuat telah lama melihat hasilnya. Mereka tidak hanya duduk diam dan menunggu hari itu tiba. Harapan mereka terletak pada kaisar iblis generasi pertama. Dewa iblis primordial telah mendominasi tiga alam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, mereka tidak akan cukup naif untuk berharap bahwa kaisar iblis generasi pertama, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, akan kembali ke dunia fana dan menuntun mereka keluar dari kesulitan mereka. Itulah pikiran kaum lemah, bukan dewa iblis. Sebelum hari itu tiba, kelompok dewa iblis mengumpulkan ribuan iblis dan melakukan sesuatu yang akan berdampak besar pada masa depan. Mereka mengumpulkan esensi ki dari ribuan iblis dan meleburnya ke dalam kuali. Dengan menggunakan kekuatan bintang siklus surgawi sebagai fondasinya, mereka mencoba meniru penciptaan dunia dan berevolusi secara alami untuk memilih wujud Dharma kaisar iblis yang sebenarnya dari antara ribuan iblis. Lord Daois King Feng tampaknya telah terbangun dari mabuknya. Dengan ekspresi serius, dia berkata perlahan, asal-usul dan kemampuan kaisar iblis generasi pertama telah lama terhapus dari ingatan semua dewa iblis. Bahkan para dewa iblis yang berasal dari era yang sama dengan kaisar iblis generasi pertama dan telah menyaksikan momen-momen paling gemilangnya pun sama. Mereka tidak tahu apa itu kaisar iblis generasi pertama. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mengumpulkan semua esensi ki dari ribuan iblis. Dari para ahli tertinggi dewa iblis hingga binatang iblis paling biasa yang baru saja memperoleh kesadaran, selama mereka termasuk dalam ras iblis, mereka dapat melakukan apa saja. Di antara benda-benda itu, ada juga beberapa benda tak penting yang ditinggalkan oleh dewa iblis generasi pertama yang berisi sisa aura kaisar iblis. Item terakhir yang mereka sempurnakan adalah Daolor King Feng mengangkat kepalanya dan menatap cahaya bintang yang tergantung tinggi di aula warisan dengan ekspresi yang rumit. Dia mengucapkan setiap kata dengan jelas, Siklus, Surgawi, Bintang, Diagram, Sungguh dewa iblis purba yang hebat. Aku telah meremehkan mereka. Pada titik ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Kata-kata Daolor King Feng sangat jelas. Untuk berevolusi secara alami dari diagram bintang Siklus Surgawi hingga lahirnya wujud Dharma Kaisar Iblis, akan butuh waktu yang tidak diketahui. Mereka tidak bisa menunggu selama itu. Namun, mereka tetap melakukannya. Motif mereka adalah untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menciptakan kembali kejayaan Ras Iblis dan melahirkan Kaisar Iblis yang tiada taraf. Mereka bersusah payah menyusun rencana demi keberlangsungan Ras Iblis, demi membangun kembali kejayaan pengadilan Surgawi Dewa Iblis. Sekalipun mereka ras asing, di mata Zhang Fan, mereka tiba-tiba menjadi agung. Narasi Daolor King Feng tidak berhenti. Dia berkata dengan sedikit rasa kagum, para Dewa Iblis menghabiskan terlalu banyak energi untuk menyempurnakan diagram bintang Siklus Surgawi dan menghabiskan terlalu banyak waktu. Begitu diagram bintang Siklus Surgawi terbentuk, hampir setengah dari esensi para Dewa Iblis terkuras dan mereka berada di ambang kematian. Sisanya juga tidak dalam kondisi puncak. Mereka memang ditakdirkan untuk kalah. Karena itu, pertempuran besar yang dianggap manusia abadi hanyalah formalitas. Konon, saat diagram Bintang Siklus Surgawi terbentuk, itu juga merupakan hari saat para manusia abadi menyerang pengadilan Surgawi. Di tengah tumpukan mayat dan lautan darah, para Dewa Iblis membubung tinggi ke langit di atas pengadilan Surgawi. Cahaya bintang yang memenuhi langit seratus kali lebih pekat dan olah para Dewa bergetar. Seluruh pengadilan Surgawi Dewa Iblis melayang menjauh dari posisi semula. King Feng tidak dapat menggambarkan pemandangan yang menggemparkan itu. Saya khawatir Anda baru dapat memahami betapa mengerikannya pemandangan itu setelah menyaksikannya sendiri. Apa yang terjadi setelah itu? Pada titik ini, Zhu Jiu Xiao tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Pada titik ini, sudah merupakan momen yang krusial. Keberadaan terakhir diagram bintang Siklus Surgawi menyangkut asal-muasal sejati sekte karakteristik Dharma dan tidak dapat diabaikan. Setelah itu, Dao Lord King Feng tersenyum. Konon, Dewa Iblis terbang tinggi ke angkasa dan pergerakan pengadilan Surgawi sangat aneh. Ia berhenti di lokasi yang sangat istimewa di dunia. Oleh karena itu, manusia abadi membatalkan ide awal untuk menjatuhkan pengadilan Surgawi ke dunia fana. Sebaliknya, mereka menggunakannya sebagai fondasi dan mendirikan dunia abadi. Sejak saat itu, surga dan manusia dipisahkan. Dunia abadi terkunci dan tiga alam terbagi. Satu era besar berakhir dan era besar lainnya dimulai. Sedangkan untuk diagram bintang Siklus Surgawi, Dao Lord King Feng berhenti sejenak sebelum melanjutkan, begitu harta karun itu terbentuk, ia dilemparkan ke celah spasial oleh Dewa Iblis dan diserahkan kepada Ras Iblis untuk diperoleh melalui takdir. Menurut legenda, Dewa Iblis adalah Dewa Iblis Bai Zhe. Dia adalah otak pengadilan Surgawi Dewa Iblis saat itu dan merupakan yang terbaik dalam menghitung rahasia Surgawi dan menyusun strategi. Pada titik ini, Dao Lord King Feng tidak dapat menahan diri untuk berbicara untuk pertama kalinya. Bagaimana diagram bintang Siklus Surgawi berakhir di tangan Sekte Karakteristik Dharma? Rencana Dewa Iblis Bai Zhe seharusnya tidak salah. Pada titik ini, mungkin Aokong dan Zhu Jiu Xiao masih belum mengerti, tetapi Zhang Fan sudah memiliki gambaran kasar. Dia juga seseorang yang memiliki seni ramalan rahasia Surgawi yang tertinggi. Tentu saja, dia memahami kelemahan alami dari teknik semacam itu. Mereka dapat menghitung untuk sesaat tetapi tidak untuk seumur hidup. Hal yang sama juga terjadi pada Sang Bumi Abadi Sempurna Lu Yu dan Sang Peramal Ilahi yang tewas di tangannya. Dewa Iblis Bai Zhe pasti sudah memperhitungkan bahwa diagram bintang Siklus Surgawi akan berakhir di tangan Ras Iblis di masa depan. Kenyataannya, memang begitu. Bagaimanapun, esensi kidari Ras Iblis yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya Dewa Iblis menyelimutinya. Sangat sulit baginya untuk berakhir di tangan orang lain. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Itu semua tergantung pada keinginan surga. Jelaslah bahwa pada saat itu, umat manusia adalah tokoh utama dunia. Diagram bintang Siklus Surgawi berakhir di tangan umat manusia. Setan kecil yang cukup beruntung mendapatkan diagram bintang Siklus Surgawi mengalami peningkatan kekuatan yang pesat. Akan tetapi, ia tetap mati di tangan manusia yang memiliki kekuatan mistis yang hebat. Diagram bintang Siklus Surgawi hilang sejak saat itu dan akhirnya diperoleh oleh seorang dewa dari dunia abadi. Ketika Daolor King Feng mengatakan ini, semua orang mengerti. Dewa yang dia sebutkan pastilah sumber sebenarnya dari sekte karakteristik Dharma. Kultivasi Dewa Abadi itu dianggap sebagai eksistensi terbaik di dunia Dewa Abadi saat itu. Dia bahkan secara pribadi mengalami pertempuran di mana umat manusia menyerang pengadilan Surgawi Dewa Iblis. Dia memahami nilai dan makna diagram bintang Siklus Surgawi. Kekuatan Dewa Iblis pertama tak tertandingi di dunia abadi. Sejak zaman kuno, kekuatan itu tidak pernah dipulihkan. Siapa yang tidak akan terpikat olehnya? Siapa yang bisa menahan godaan seperti itu? Dikatakan bahwa Dewa Abadi merampas diagram bintang Siklus Surgawi di bawah pengepungan beberapa Dewa Abadi dengan level yang sama. Pada saat yang sama, dia terluka parah. Dia menerobos penghalang surga dan melarikan diri ke dunia manusia. Mengingat situasinya saat itu, dia seharusnya tidak beruntung. Namun, saat itu, tampaknya ada perubahan drastis di dunia abadi. Semua pengejar bergegas kembali dan sejak saat itu, tidak ada Dewa yang muncul di dunia manusia. Apa sebenarnya yang terjadi di dunia abadi? Hati Zhang Fan tergerak saat dia bertanya. Kalau dipikir-pikir, kejadian waktu itu pasti ada hubungannya dengan dunia abadi sudah tidak ada lagi, yang disebutkan si Kelinci Tua. Aku tidak tahu. Dao Lord King Feng merentangkan tangannya dan berkata dengan putus asa, leluhur sekte karakteristik Dharma, luka-luka Dewa itu terlalu parah. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah mendapatkan kembali kekuatan Dewa. Bahkan lebih mustahil baginya untuk pergi ke dunia Dewa untuk menjelajah. Satu-satunya hal yang dilakukannya adalah mempelajari diagram bintang siklus surgawi dan meninggalkan warisan sekte karakteristik Dharma. Jadi begitu. Setelah Dao Lord King Feng mengatakan itu, Zhang Fan, Zhu Jiu Xiao dan yang lainnya dipenuhi dengan emosi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sekte mereka akan memiliki asal-usul seperti itu dan terkait erat dengan Dewa Iblis dan dunia abadi. Terlebih lagi, mereka tidak pernah menyangka bahwa diagram bintang siklus surgawi yang dianggap sebagai harta karun kuno oleh Dewa Iblis sebenarnya adalah benda yang telah disempurnakan dengan sekuat tenaga untuk melahirkan ahli yang tak tertandingi seperti Kaisar Iblis pertama di akhir hidupnya. Dilihat dari asal-muasal harta karun, selain harta karun nomor satu dari pengadilan surgawi Dewa Iblis, diagram bintang siklus surgawi mungkin merupakan harta karun nomor satu. Perbedaannya adalah fungsi diagram bintang siklus surgawi bukanlah untuk menyerang atau bertahan. Sebaliknya, itu adalah untuk menjadi Kaisar Iblis. Kaisar Dong memang Kaisar Iblis dari Ordo Surga. Dewa Iblis purba dan para dewa abadi dari dunia abadi telah menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk menciptakan segalanya bagi yang mulia. Miliaran tahun akumulasi dan seribu tahun penciptaan semuanya terkumpul pada Kaisar Dong. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada seorang pun yang dapat menandingi keberuntungannya. Raja Naga Aokong berseru kagum. Dalam hatinya, dia sekali lagi yakin bahwa Zhang Fan adalah Kaisar Iblis saat ini dan telah mewarisi warisan Kaisar Iblis pertama. 1288 Seribu Tahun Keberuntungan Dao Lor King Feng, Zhang Fan, Zhu Jiuxiao dan Aokong menatap peta bintang siklus surgawi, seolah-olah mereka dapat melihat upaya terakhir Dewa Iblis Feng Yun Primordial. Dewa abadi yang dibuang ke dunia fana untuk mewarisi warisan sekte karakteristik Dharma. Segala macam pengalaman masa lalu, segala macam bakat hebat, pada akhirnya, menciptakan seseorang. Seolah-olah mereka terhubung, Zhu Jiuxiao, Dao Lor King Feng dan Aokong menolah menatap Zhang Fan secara bersamaan. Zhang Fan tentu saja tahu apa yang mereka pikirkan. Setelah mendengar penjelasan Dao Lor King Feng, dia menghela napas lega. Peta bintang siklus surgawi ini berhubungan erat dengan Kaisar Iblis. Mengenai apakah kekuatan Dharma Gagak Emas Matahari Agung yang lahir dari aura relik Kaisar Iblis atau berasal dari binatang Iblis tak dikenal dengan garis keturunan gagak api, saya khawatir bahkan Dewa Iblis Purba yang menciptakan peta bintang siklus surgawi ini tidak yakin. Zhang Fan berdiri di depan peta bintang siklus surgawi dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan tak dapat menahan perasaan emosional. Misteri yang telah mengganggunya sepanjang hidupnya dapat dikatakan sangat dekat namun sangat jauh. Patriar King Feng, aku yakin Dewa Agung Bai Z tidak hanya memintamu untuk menceritakan masa lalu dan bercerita tentang anekdot, kan? Setelah sekian lama, suara Zhang Fan tiba-tiba terdengar. Di samping, ekspresi Zhu Jiuxiao dan Aokong berubah. Benar sekali. Jika memang begitu, pada akhirnya itu hanya sebuah anekdot. Selain menambah gosip di sekte karakteristik Dharma dan menarik perhatian yang tamak, itu tidak ada gunanya. Orang bijak Bai Z adalah salah satu dari 72 kultifator tahap pembentukan jiwa dari sekte karakteristik Dharma. Bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak berarti seperti itu? Terlebih lagi, dia memberikan instruksi yang sangat berharga. Pasti ada yang lebih dari itu. Ketiganya memfokuskan pandangan mereka pada Dao Lord King Feng. Dong Huang memang tajam. Memang begitulah adanya. Dao Lord King Feng memuji, orang bijak agung Bai Z hanya memintaku menyampaikan satu hal kepada para ahli sekte. Yaitu, tidak semua 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma terjebak. Masih ada satu orang yang sedang menunggu Dewa Roh. Apa? Zhang Fan dan dua orang lainnya berseru serempak. Mereka sangat terkejut. 72 Dewa Dao tahap pembentukan jiwa dari sekte karakteristik Dharma dikenal sebagai 72 orang bijak agung. Tidak seorang pun tahu di mana mereka terjebak dan sudah lama tidak muncul di dunia. Ini adalah pemahaman umum di hati mereka. Sekarang setelah itu dibalikan oleh Dewa Dao King Feng, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin dalang dibalik peristiwa yang mengejutkan seperti itu membiarkan orang suci agung sekte karakteristik Dharma yang tersisa berkeliaran bebas selama puluhan ribu tahun. Di mana saja sekte karakteristik Dharma itu selama puluhan ribu tahun terakhir. Mengapa dia tidak menghubungi sekte tersebut? Berbagai macam pertanyaan muncul di benak setiap orang. Apakah itu aneh? Dao Lord Clearwin menggelengkan kepalanya dan tak dapat menahan tawa. Tokoh macam apa 72 sage dari sekte karakteristik Dharma itu? Meskipun mereka tersihir oleh kata-kata Raja Iblis dan meninggalkan kekurangan untuk dimanfaatkan orang lain, bagaimana mungkin mereka tidak meninggalkan rencana darurat? Leluhur Master Clearwin, jangan membuat kami penasaran. Cepat beritahu kami siapa grit sage yang tersisa dan di mana dia berada. Zhu Jiu Xiao bertanya dengan tidak sabar. Pertama, Zhang Fan muncul entah dari mana. Kemudian, mereka mendengar tentang rahasia sekte karakteristik Dharma. Akhirnya, mereka mengetahui bahwa masih ada seorang sage agung di sekte karakteristik Dharma. Kabar baik datang satu demi satu, dan Zhu Jiu Xiao tidak bisa tetap tenang sejenak. Di masa lalu, di antara 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma, ada seorang-orang bijak agung bernama Kun Peng. Dia adalah Sang Bijak Agung Kun Peng. Dao Lord Clearwin berkata dengan santai dan memberitahu mereka tentang kejadian sebelum perubahan besar di zaman kuno. Gulungan gambar masa lalu muncul di depan Zhang Fan dan yang lainnya. Dewa Iblis Kun Peng adalah Kun di laut dan Peng di langit. Di laut, ia sangat besar dan merupakan penguasa laut. Di langit, ia berubah menjadi Peng bersayap emas. Kecepatannya tak tertandingi di alam semesta. Ia menunggangi angin dan sangat cepat. Fondasi Kun Peng sangat kuat, terutama wujud Dharma Kun Peng. Wujud ini juga merupakan salah satu dari 72 karakteristik Dharma dalam bagan bintang siklus surgawi. Wujud ini misterius dan Sang Bijak Agung Kun Peng mengandalkannya untuk membuat namanya terkenal di zaman kuno. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa Gritsage Kun Peng juga memiliki bakat luar biasa. Ia menciptakan kekuatan supernatural karakteristik Dharma berdasarkan karakteristik bahwa wujud Dharma Kun Peng dapat beralih antara wujud Kun dan Peng. Teknik itu disebut teknik inkarnasi Gritsage Kun Peng. Dengan wujud Dharma sebagai dasarnya dan Kun Peng sebagai sumbernya, ia membagi wujud Dharma Kun Peng menjadi Kun dan Peng. Keduanya ada secara independen dan dapat dihubungkan meskipun terpisah miliaran mil. Mirip seperti teknik inkarnasi Agung. Biasanya, Sage Agung Kun Peng mengawasi sekte karakteristik Dharma dengan tubuh aslinya dan wujud Kun Dharma. Ia jarang keluar, jadi orang luar tidak banyak tahu tentangnya. Pada saat yang sama, ia membelah wujud Dharma Peng bersayap emas agung dan mewujudkan tubuh Iblis Peng. Ia menjelajahi dunia sebagai Iblis. Gritsage Kun Peng bisa dikatakan memiliki selera humor yang sangat jahat. Klon Grits Golden Wingate Peng miliknya yang menjelajahi dunia bahkan menjadi Raja Daemon. Meskipun tidak setenar 10 Raja Daemon Agung di zaman kuno, ia masih cukup terkenal Kemudian, sekte karakteristik Dharma mengalami perubahan besar. 72 orang bijak agung semuanya dimobilisasi, tetapi hanya Klon Peng bersayap emas agung dari orang bijak agung Kun Peng yang tertinggal untuk meninggalkan benih dan petunjuk. Tubuh asli Sage Agung Kun Peng dan Klon Peng bersayap emas agung memiliki hubungan berdasarkan sumber wujud Dharma. Selama bagan bintang siklus surgawi tidak hancur, hubungan tersebut tidak dapat diputus. 72 orang bijak agung mungkin meninggalkan kekuatan gaib khusus ini karena kekuatan gaib yang dimiliki oleh orang bijak agung Kun Peng. Dong Huang, jika kau pergi ke alam roh, kau hanya perlu menemukan Klon Peng bersayap emas agung dari Sage Agung Kun Peng. Melalui itu, kau akan bisa memperoleh banyak petunjuk. Kau bahkan mungkin bisa pergi dan menyelamatkan orang secara langsung. Setelah mengatakan itu dalam satu tarikan napas, wajah Daolor King Feng akhirnya berubah menjadi merah seperti darah. Kemudian, tiba-tiba menjadi pucat dan dia bergoyang beberapa kali. Akhirnya, dia jatuh ke tanah dalam keadaan mabuk dengan bunyi gedebuk dan tidak bisa bangun. Dia tidak minum selama sepuluh ribu tahun dan dia mabuk karenanya. Jika dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengeluarkannya, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Melihat itu, Zhang Fan, Zhu Jiuxiao, dan Ao Kong saling memandang dan tersenyum. Namun, mereka tidak berniat membangunkannya. Biarkan dia tidur, tidak mudah untuk menahannya selama puluhan ribu tahun. Zhang Fan menghela napas. Dia kemudian menenangkan diri dan memikirkan apa yang dikatakan Daolor King Feng. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menatap mata Zhu Jiuxiao. Mereka menganggup bersama. Baiklah, saat aku pergi ke alam roh, pertama-tama aku akan mencari sage agung Kun Peng dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Di mana 72 sage agung dari sekte karakteristik Dharma. Zhang Fan berdiri dan berkata dengan tegas. Selama beberapa hari terakhir, ketika orang-orang yang terkait dengan insiden saat itu muncul satu demi satu, misteri hilangnya 72 kultifator formasi jiwa dari sekte karakteristik Dharma secara bertahap menunjukkan tanda-tanda muncul ke permukaan. Itu tidak lagi diselimuti misteri. Zhang Fan tidak peduli dengan kekuatan musuh. Yang benar-benar menakutkan adalah mereka sama sekali tidak tahu apa-apa. Mereka seperti lalat tanpa kepala yang telah menyanyiakan seratus tahun tanpa hasil apapun. Ya, master pendiri King Feng memiliki hubungan yang mendalam dengan sekte karakteristik Dharma. Apa yang dikatakannya harus dipercaya. Zhu Jiuxiao merenung sejenak. Akhirnya, dia menepuk pahannya dan berkata, adik Zhang, bawalah diagram bintang siklus surgawi bersamamu saat kau pergi ke alam roh. Dengan harta karun itu untuk melindungi dirimu, bahkan jika terjadi kesalahan, kau bisa. Kakak senior Zhu, sebelum Zhu Jiuxiao sempat menyelesaikan perkataannya, Zhang Fan menyelanya. Aku tidak akan membawa diagram bintang siklus langit, dan aku tidak perlu membawa diagram bintang siklus langit. Sambil berbicara, Zhang Fan melangkah keluar dari aulau warisan selangkah demi selangkah. Saat dia berjalan, suaranya terdengar dari belakang. Hanya ada satu golden crow di dunia, satu diamond emperor. Diagram bintang siklus surgawi tiba-tiba memancarkan cahaya. Di dalam cahaya bintang, setitik cahaya merah keemasan yang seperti api samar-samar menampakkan sosok gagak emas berkaki tiga. Dunia ini seperti ini. Titik cahaya merah keemasan, sosok gagak emas, perlahan muncul di antara bintang-bintang. Dalam sekejap, ia menyerap 90% cahaya, seperti matahari merah yang melompat keluar dari lautan. Petik 2. Diagram bintang siklus surgawi juga seperti ini. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba terdengar suara burung gagak. Cahaya keemasan meletus, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang langsung melesat ke arah punggung Zhang Fan. Akulah Kaisar Timur, dan dunia tidak lagi memiliki burung gagak emas. Dengan itu, matahari merah memasuki dadanya, dan sosok Zhang Fan tumpang tindi dengan matahari merah yang melompat keluar dari diagram bintang siklus surgawi. Mereka tidak lagi terpisah. Dimanapun aku berada, aku disembak oleh semua daemon. Kemana pun aku pergi, mereka tentu akan mengikutiku. Tidak ada bedanya apakah aku membawa diagram bintang siklus surgawi atau tidak. Jika aku mau, aku bisa memanggil mereka kapan saja. Kakak senior, tolong simpan dan lindungi sektiku. Sosok Zhang Fan melangkah keluar dari aula warisan begitu saja. Hanya suara halus yang terdengar perlahan, ada dua hal yang ingin ku minta dari kakak senior untuk ku urus. Pertama, aku ingin mengirim seorang murid untuk memasuki dunia kultivasi bawah tanah menggunakan metode ini dan menemukan seorang gadis bernama Jin K.R. Ajari aku teknik yang hebat, katakan saja. Bersamaan dengan itu, selembar batu giok terbang ke tangan Zhu Jiuxiao. Pada saat yang sama, suara Zhang Fan berhenti. Tiba-tiba, anggukan dan gerakan mundur kultivator pedang sebelum kloningannya hancur berkeping-keping terlintas di benaknya. Dia tampak tersentuh dan berkata dengan kecewa, katakan saja bahwa ayahnya yang memberikannya. Kedua, bantu aku menyebarkan pesan ke seluruh dunia. Dalam waktu satu bulan, Zhang Fan dari sekte karakteristik Dharma akan naik ke alam roh. Aku dengan tulus mengundang semua temanku dari sekte karakteristik Dharma untuk menjadi saksi. Penatu aku sudah bangun. Adik muda, tolong pergi dan jaga dia. Ada banyak hal lain yang harus saya bantu selesaikan bersama kakak senior. Saya permisi dulu. Dengan itu, dia sudah menghilang. Di ufuk timur, matahari merah muncul dari balik awan yang mengambang, menerangi dunia. Sebelum mereka menyadarinya, hari sudah pagi. Para tamu datang dan pergi, mengobrol satu sama lain, dan berita rahasia itu mengejutkan mereka sepanjang malam. Melihat matahari merah yang terbit dan Zhang Fan, yang secara bertahap bergerak semakin jauh, ekspresi Sujiu Xiao berubah. Seolah-olah dia bisa melihat sekte karakteristik Dharma yang telah dia dedikasikan hidupnya juga terbit bersama punggung sosok itu. Sama seperti matahari merah, itu tidak dapat dihentikan. Melihat ke belakang, cahaya bintang mengelilingi akhir permainan. Itu adalah malam penuh permainan catur. Adapun fajar, pertandingan catur mereka telah berakhir. Hasilnya tidak lagi penting. Namun, pertandingan catur antara Zhang Fan dan kelompok spirit immortals, dalang dibalik segalanya, baru saja dimulai. Hasilnya akan menentukan hidup dan mati. Punggung Zhang Fan perlahan menghilang dari pandangan Zhu Jiu Xiao dan Aokong hingga mereka tidak dapat melihatnya lagi. Aokong berbalik dan berkata kepada Zhu Jiu Xiao, Rekan Tao Isu, saya harus pergi untuk sementara waktu. Sebulan kemudian, ketika yang mulia naik ke alam abadi roh, saya pasti akan memanggil semua naga untuk memberi selamat kepada Dong Huang dan meningkatkan reputasinya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan pergi. Setelah beberapa saat, aulah warisan sekte karakteristik Dharma yang telah ramai sepanjang malam, akhirnya kembali ke kedamaian dan ketenangan seperti biasanya. Zhu Jiu Xiao melirik Dao Lord King Feng yang masih tidur nyenyak. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Beberapa hari kemudian, para pengikut sekte karakteristik Dharma diperintahkan untuk meninggalkan gunung dan menuju dunia kultifasi bawah tanah. Pada saat yang sama, berita bahwa Dong Huang dari sekte karakteristik Dharma akan naik ke alam roh abadi dalam waktu satu bulan dan mengundang para dewa di dunia untuk menghadiri upacara tersebut menyebar seperti api yang membakar. 1289 Sementara dunia sembilan negara gempar karena berita dari sekte karakteristik Dharma, Zhang Fan sedang minum sendirian di sekte karakteristik Dharma saat matahari terbit. Dia menyaksikan cahaya merah menyala berkumpul di depannya. Selama tiga hari penuh, dia mempertahankan posisi ini tanpa bergerak. Seolah-olah semua kebisingan di luar tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia berhenti di kaki puncak Dong Yang. Cahaya merah menyala di depannya juga telah mencapai tahap akhir. Tiba-tiba, Zhang Fan mengangkat kepalanya dan memperlihatkan senyum hangat, Penatu aku, Anda akhirnya tua. Maaf membuat saya menunggu. Di dunia saat ini, satu-satunya orang yang bisa membuat Zhang Fan menyebut dirinya, anak, adalah penganut tauku. Ah! Aku hanya seonggop tulang belulang, tapi aku tetap membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Sungguh memalukan. Cahaya merah menyala berkumpul dan berubah menjadi sosok manusia. Sebuah suara tua terdengar dari dalam. Zhang Fan telah mendengar suara ini selama ratusan tahun dan sudah terbiasa dengannya. Sekarang setelah mendengarnya, senyum di wajahnya semakin dalam. Momong-momong, kau pasti sudah menghabiskan banyak biaya untuk membantuku pulih dalam waktu sesingkat ini. Nak, lanjut suara ku tau. Suara tauku berlanjut. Siluet dalam cahaya merah menjadi semakin padat. Cahaya api itu secara bertahap mengembun menjadi jubah dan melilit tubuh. Penatu aku, Anda tidak perlu peduli dengan hal-hal ini. Bagi Zhang Fan saat ini, ini hanyalah hal-hal biasa. Saya bisa mendapatkannya dengan lambayan tangan saya, kata Zhang Fan sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zhang Fan saat ini bukan lagi kultifator cilik yang tidak dapat menemukan tubuh yang cocok untuk ku tau. Selama dia meminta, dia dapat mengambil apapun yang dia inginkan dari perbendaharaan sekte karakteristik Dharma. Di luar sana, ada jutaan makhluk abadi yang bersedia memberinya beberapa petunjuk. Pil, bahan-bahan roh, bahkan batu-batu roh dan buku-buku semuanya merupakan benda-benda yang tidak berarti bagi Zhang Fan. Benar sekali, aku lupa bahwa kau sudah menjadi kaisar timur yang namanya mengguncang tiga alam. Saat dia berbicara, Taoist ku bermandikan api. Dia melangkah keluar dan muncul di depan Zhang Fan. Penganut ku dao yang sekarang sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Dalam tiga hari terakhir, Zhang Fan secara pribadi telah melihatnya berubah dari tubuh sejati naga api primordial menjadi wujud seorang anak di masa lalu. Sedangkan untuk pemuda berambut merah menyala, dia tidak lagi terkejut. Dibandingkan dengan suara pertapa Tao, penampilannya saat ini masih terlihat sedikit kekanak-kanakan, tetapi terlepas dari itu, masih jauh lebih baik seperti anak kecil di masa lalu. Hahaha. Bersulang untuk tetuaku, keinginanku telah terpenuhi dan aku telah mencapai alam semi-dewa. Mulai sekarang, aku dapat hidup selamanya dan tidak akan pernah binasa di dunia ini. Zhang Fan mengangkat cangkirnya dan mengundangnya untuk minum. Tetuaku mengambil cangkir di depannya dan meminumnya sekaligus. Keduanya saling memandang dan tertawa. Salah satunya adalah Kaisar Timur, yang menghunus pedangnya dan mengintimidasi dunia. Yang lainnya adalah seorang kultifator pembentukan jiwa yang dapat hidup selamanya dan memenuhi keinginannya. Dia bukan lagi kultifator kecil yang seperti semut ketika mereka pertama kali bertemu, seorang kultifator yang rusak yang bahkan tidak memiliki jiwa baru lahir yang lengkap. Perbedaan antara langit dan bumi seperti awan dan lumpur. Setelah tertawa, pendeta Tao memandang Zhang Fan dari atas ke bawah dengan ekspresi yang rumit. Dia berkata dengan sedih, aku memiliki fondasi yang kuat dan dapat mencapai alam semi-dewa kapan saja. Aku juga mendapat banyak manfaat dari tinggal bersamamu selama bertahun-tahun. Ditambah lagi, aku mendapat bantuan dari tubuh sejati naga api primordial. Jika aku masih tidak dapat menerobos setelah bertahun-tahun, aku mungkin juga menemukan tempat yang tenang dan bunuh diri. Tidak peduli apapun, pantas saja kamu merasa senang karena bisa hidup selamanya, tetuaku. Pendeta Tao berkata dengan penuh kebencian. Giginya yang terkatup rapat dapat membuat orang merasa kedinginan di musim panas yang terik. Bajingan, aku sudah dikejar oleh muridku yang jahat sejauh ribuan mil. Sungguh memalukan, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa tersapu dalam hidupku. Oh, tetuaku, apa yang terjadi? Tapi kamu pergi untuk membersihkan sekte itu, Zhang Fan terdiam sejenak dan tidak melanjutkan. Kalau tidak, dengan temperamen pendeta Tao, dia pasti marah. Lagi pula, membersihkan sekte sampai dikejar ribuan mil memang tidak terhormat. Sejak kapan aku pergi membersihkan sekte itu? Pendeta Tao berkata dengan muram, saat itu, jiwaku telah mencapai kesempurnaan yang luar biasa, dan aku tidak punya kabar apapun tentangmu, nak. Kupikir akan lebih baik jika aku pergi ke alam roh terlebih dahulu. Tanpa diduga, awalnya baik-baik saja, tetapi kemudian, ku dengar kau dipuji oleh pendeta Korski sebagai yang terhebat di antara generasi muda. Baru saat itulah aku tahu bahwa bukan hanya jiwamu telah mencapai kesempurnaan yang luar biasa, tetapi kau juga telah kembali ke sekte karakteristik Dharma. Aku baru saja hendak bergegas kembali untuk memenuhi janjiku dan memberi selamat padamu ketika aku bertemu dengan murid-murid jahat itu. Hmm, itu hanya kebetulan. Zhang Fan terkejut. Awalnya, dia mengira itu adalah pendeta Tao yang datang mencarinya. Dengan kepribadian dan jiwanya yang baru mencapai tahap awal, itu sangat mungkin. Dia tidak pernah menyangka kalau kenyataan yang terjadi bertolak belakang dengan apa yang diharapkannya. Hari itu, aku bertarung dengan monster yang tidak memiliki mata. Begitu aku melepaskan api naga natal milikku, para pengikut jahat itu turun dari langit dan menyerangku tanpa ragu-ragu. Hanya dengan penuturan Pertapa Tao, Zhang Fan dapat mengerti apa yang telah terjadi saat itu. Ternyata, Huang Mei dan mantan murid Pertapa Tao lainnya benar-benar tidak datang untuknya. Kali ini mereka pergi atas perintah untuk mengumpulkan semua jenis api di dunia demi kepentingan besar guru mereka. Mereka kebetulan lewat dan melihat naga api primordial milik Pertapa Taois itu sangat dalam, jadi mereka menangkapnya dan ingin mengumpulkan api sebanyak-banyaknya. Dia hanyalah seorang kultifator formasi jiwa baru. Mereka benar-benar tidak menganggapnya serius. Tak seorang pun menyangka bahwa begitu mereka bertarung, kedua belah pihak akan terkejut. Pendeta Tao, Huang Mei dan yang lainnya semuanya tampak berbeda dari sebelumnya, tetapi mereka adalah guru dan murid. Begitu mereka bertarung, mereka langsung saling mengenali. Sekarang, situasinya sangat berbeda. Perselisihan lama dan baru muncul. Kedua belah pihak ingin saling membunuh. Setelah pertempuran sengit, meskipun Taois Pertapa tidak memiliki keterampilan seperti yang lain, wujud sejati naga api primordialnya benar-benar mengesankan. Dia benar-benar berhasil melarikan diri. Setelah itu, dia bertemu Aokong dan menyelamatkan Sang Fan. Tidak perlu dijelaskan satu per satu. Taois Pertapa, maksudmu? Sang Fan tenggelam dalam pikirannya dan mengangkat alisnya. Black Lotus Dark Sun Diamond Exile telah menarik Flames of the World, atau apakah dia telah melakukan sesuatu? Ya, kupikir begitu. Murid-murid terkutuk itu telah memburu aku, tetapi mereka masih ingin membungkamku. Pendeta Taois Pertapa menganggup dan melanjutkan, mungkin Diamond Exile tidak mau ditinggalkan dan ingin keluar untuk jalan-jalan. Sang Fan menganggup. Dia menjadi sedikit tegas. Nalurinya mengatakan bahwa perjalanannya ke dunia roh kali ini mungkin tidak akan berjalan mulus. Bahkan di zaman kuno, Diamond Exile, Black Lotus Dark Sun, memiliki kekuatan besar yang cukup untuk membuat para Diamond gak takut. Setelah bertahun-tahun, dunia telah berubah. Generasi ahli baru datang satu demi satu. Dengan fondasi Black Lotus Dark Sun, kekuatannya mungkin telah mencapai tingkat yang tak terduga. Dalam situasi seperti ini, dia telah mengumpulkan segala macam api yang berkobar padanya. Niatnya jelas tidak sederhana. Badai sedang terjadi. Sang Fan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ia berdiri dan bersandar di pagar. Pegunungan Klautling tampak megah, dan sekte karakteristik Dharma berdiri di sana, membuatnya tampak seolah-olah mereka dapat mengawasi sembilan provinsi. Beberapa saat kemudian, dia menoleh ke belakang dan melemparkan sesuatu ke atas dan ke bawah di tangannya. Dia bertanya, Taoise Pertapa, apakah kamu mengerti tentang Daemon Agung Matahari Gelap Teratai Hitam? Sama sekali tidak, aku hanya pernah mendengar namanya. Sambil berkata demikian, pendeta Tao memutar matanya ke arah Sang Fan dan berkata, hari ini, kekuatan dan wawasan Anda lebih besar dari saya, dan Anda bertanya kepada saya. Anda mungkin juga bertanya pada diri sendiri. Aku hanya tahu bahwa entah mengapa, murid-muridku yang tidak layak itu semuanya telah bergantung pada Daemon Exalt. Jika bukan karena itu, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku tidak akan kalah telak seperti ini. Sang Fan terkejut. Ia menemukan bahwa ia benar. Bertanya sebelumnya memang merupakan kebiasaan yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun. Sambil tersenyum, Sang Fan membuka telapak tangannya. Sebuah bola api hitam seukuran kepalan tangan anak-anak menyala terus-menerus di udara. Taoise Pertapa, apakah kamu masih mengingat ini? Ini diambil dari tubuh lelaki tua itu. Pendetaku meliriknya dan ekspresinya menjadi jauh lebih serius saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Itu benar. Sang Fan menganggup dan menimbang api hitam di tangannya. Api itu langsung membesar. Jika bukan karena cahaya kemasan, api itu akan langsung berubah menjadi obor dan membakar udara. Api hitam ini diambil dari tubuhmu, mutiara naga, dan bahkan roh primordialmu. Jika bukan karena api ini, kau tidak akan terluka parah. Api iblis kehidupan daemon matahari gelap teratai hitam secara alami sangat mengerikan. Ini tidak aneh. Pendeta Taoise Pertapa itu kemudian tampak bingung dan berkata, yang aneh bagiku adalah api iblis ini memberiku rasa familiar, seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Saya merasakan hal yang sama. Sang Fan menganggup. Jika mereka berdua merasakan hal yang sama, maka itu bukan halusinasi. Dia hanya tidak dapat mengingatnya dengan jelas saat ini. Terserahlah. Aku akan segera pergi ke dunia roh. Mungkin aku akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan daemon eksalt teratai hitam matahari gelap ini. Aku akan mengerti semuanya. Sang Fan menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, Taoise Pertapa, tinggallah di sekte karakteristik Dharma selama beberapa hari ke depan. Pertama, untuk mencegah bawahan daemon eksalt menyerangmu lagi. Kedua, untuk membantuku melindungi keluarga ku. Sambil berkata demikian, Sang Fan berjalan ke tepi tebing. Ia melihat awan-awan yang bergulung di bawah kakinya dan berkata dengan bangga, hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat melakukan apapun padaku. Kakek dan yang lainnya adalah satu-satunya kelemahanku. Aku akan menyerahkan mereka padamu, Pendeta Tao. Tentu saja. Jangan khawatir. Kata Pendeta Tao itu dengan acuh-ta'acuh. Sebenarnya, dia tahu lebih dari siapapun bahwa pengaturan Sang Fan bukanlah untuk keluarganya, tetapi untuk perlindungannya sendiri. Mereka berdua sudah melewati tahap kesopanan palsu, jadi semuanya diputuskan dengan satu kata. Tidak ada tarik ulur, semuanya sangat sederhana. Segala yang seharusnya datang telah datang. Pendeta Tao, aku tidak punya banyak waktu lagi di dunia manusia. Tanpa disadari, Sang Fan menjadi sedikit melankolis, seolah-olah dia sangat enggan meninggalkan dunia ini, dunia manusia, serta teman-temannya dan keluarganya yang masih tinggal di tanah ini. Haha, bocah, Sang Fan, sejak kapan kau belajar bertingkah seperti gadis kecil? Memangnya kenapa kalau itu adalah dunia roh? Pertama, kau akan membaliknya, lalu kau akan memotongnya menjadi dunia fana. Betapa menyenangkannya itu. Pendeta Tao tertawa terbahak-bahak dan berdiri di samping Sang Fan. Mereka menyaksikan awan-awan di lereng gunung berubah dan berubah seperti hidup. 1290. Melolong. Raungan naga yang memekatkan telinga memenuhi sekeliling. Puluhan ribu naga melingkar di awan, kekuatan mereka memenuhi dunia. Di luar sekte karakteristik Dharma di Pegunungan Lianyun, pemandangan puluhan ribu naga berkumpul di awan telah berlangsung selama hampir sebulan. Selama bulan ini, para kultifator datang dari jauh satu demi satu, berhenti di luar sekte karakteristik Dharma. Kadang-kadang, mereka melihat gerbang gunung yang berawan, dan di waktu lain, mereka melihat ke atas ke arah naga-naga yang terbang tinggi di langit. Itu cukup menarik. Sebagian besar dari jutaan orang abadi yang datang adalah mereka yang telah mendengar tentang Dong Huang hari itu. Begitu mereka pergi, mereka menerima berita itu dan kembali. Sesekali, mereka akan melirik pohon kemampuan mistik dengan tujuh buah hijau, mata mereka dipenuhi dengan kekecewaan. Sekte karakteristik Dharma dan Dong Huang telah melakukan hal-hal yang menggemparkan dunia satu demi satu. Kenaikannya ke alam roh abadi telah menyebabkan kegaduhan besar, tetapi tidak ada yang mengkritiknya. Zhang Fan memiliki jasa besar dalam berkhutbah kepada dunia dan mengajarkan jalan agung jiwa purba, yang secara langsung menunjukkan jalan menuju umur panjang. Semua kultifator di dunia telah berhutang budi padanya, jadi mereka jelas tidak akan ikut campur dalam aspek ini. Semua orang datang untuk melepas guru, mereka dan menyaksikan momen ini. Zhang Fan telah membuat ambisi besar di masa lalu. Sekarang setelah dia menginjakan kaki di dunia roh, siapapun yang berpikiran jernih tahu bahwa ini jelas bukan kenaikan biasa. Pasti akan ada badai darah, dan pertempuran tidak akan bisa dihindari. Pada akhirnya, akankah Dong Huang menghancurkan alam roh abadi, atau dia tidak akan pernah kembali, dan dunia akan kehilangan Dong Huang yang perkasa. Kita harus menunggu sampai hari berikutnya untuk mengetahui hal itu. Yang bisa kita lakukan adalah menjadi saksi momen ini. Begitu Dong Huang tiba, alam roh abadi akan sibuk mulai sekarang. Orang yang berbicara di antara kerumunan itu kebetulan adalah orang yang bersedia mengikuti Dong Huang dan berpartisipasi dalam acara besar ini. Dunia roh telah merampas dunia manusia selama puluhan ribu tahun. Begitu Zhang Fan menunjukkannya, semua kultifator di dunia membencinya. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang berpikir seperti itu. Saat waktu semakin dekat, keributan di luar gerbang gunung sekte karakteristik Dharma berangsur-angsur meredah. Para murid junior sekte karakteristik Dharma mengirimkan buah-buah spiritual yang harum, tetapi tidak seorang pun menyentuhnya. Semua orang tahu bahwa momen krusial akan segera tiba. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, puluhan ribu naga di langit bergetar dan membubarkan awan, menampakkan wujud asli mereka. Mereka membungkuk tiga kali di udara. Melolong. Di tengah raungan naga itu, mutiara naga terbang keluar dari mulut naga besar itu satu per satu. Aura mereka menyatu dan berubah menjadi sinar cahaya berbentuk naga yang membombardir lonceng tembaga yang terbang ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Bunyi lonceng itu tidak berhenti, dan raungan naga terdengar di kehampaan. Naga yang terukir di lonceng pemanggil naga tampak hidup kembali. Saat bunyi lonceng bergema, sebuah gambar besar yang menutupi langit muncul di kehampaan. Dia menundukkan kepalanya dan bersujud. Kami, klan naga, menyembah langit dan bumi, dan menyembah yang mulia, Kaisar Timur, sebagai Kaisar Iblis saat ini. Warisan purba dan takdir bangsa naga terhubung dengannya. Bangkit dan jatuh bersama. Teriakan panjang 10.000 naga jelas merupakan teriakan naga dari rawa besar, namun saat terdengar di telinga, jiwa mereka bergetar. Seolah-olah mereka telah kembali ke alam liar purba, tempat 10.000 naga memuja Raja Iblis sejak zaman dahulu. Berdiri di depan sekte karakteristik Dharma, selama mereka termasuk dalam klan Iblis atau berwujud binatang Iblis, hati mereka bergetar hebat. Seolah-olah tekanan dan kemuliaan yang melimpah dan tak tertahankan sedang mengalir ke arah mereka. Mereka tanpa sadar membungku ke arah sekte karakteristik Dharma. Pemujaan 10.000 naga merupakan ritual dan simbol kenaikan Kaisar Iblis purba ke pengadilan surgawi. Ritual ini telah dilakukan oleh para penguasa dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah meninggalkan jejak yang dalam pada dao surgawi. Begitu ritual itu selesai, dunia akan beresonansi dengannya. Itu adalah kemunculan Raja Iblis dan ketundukan 10.000 Iblis. Keributan seperti itu, bunyi lonceng pemanggilan naga, gambar 10.000 naga, kemuliaan Raja Iblis. Ketika digabungkan bersama, itu mengguncang seluruh dunia, menyebarkan awan sejauh ribuan kilometer. Menatap ke langit, yang mereka lihat hanyalah langit biru cerah. Yang ada hanyalah lokasi bekas penginapan lingsian, pintu masuk gua yang gelap. Suara mendesing. Pelangi tiba-tiba muncul dari gerbang gunung sekte karakteristik Dharma. Seolah-olah matahari telah terbit dengan kekuatan yang tak terhentikan. Pada saat yang sama, suara tawa malu-malu terdengar di telinga semua orang. Dunia roh. Hahaha. Aku Dong Huang. Aku akan pergi ke dunia roh untuk menjadi pahlawan kuno. Mari kita lihat milik siapa dunia ini. Tawa itu tak henti-hentinya. Di atas pelangi, sesosok berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia melangkah maju, dan pelangi itu tiba-tiba menghubungkan langit dan bumi, menuju langsung ke celah di penginapan lingsian. Aku akan pergi selama bertahun-tahun, ini seharusnya hanya sebatas nama. Semangat kepahlawanan tidak berkurang, tetapi malah menambah rasa kehilangan. Di langit di atas sekte karakteristik Dharma, sebuah batu besar melayang. Di bawahnya, pohon dewa tercabut. Batu dan pohon kuno itu terhubung. Batu itu menopang pohon, dan akarnya berada di batu, akhirnya menjadi satu. Kemudian, muncullah cahaya kuning gelap. Matahari kemasan terbang keluar dari sekte karakteristik Dharma. Batu pencuri harta karun, pohon dewa. Beberapa seruan tenggelam dalam badai vital ki yang melonjak antara langit dan bumi. Bahkan orang-orang yang berbicara tidak dapat mendengarnya. Keberadaan unik yang menggabungkan batu pencuri harta karun dan pohon dewa ini secara bertahap berubah menjadi kuning tua. Kain sutra bergelantungan, dan alunan musik surgawi terus terdengar, menyelimuti sekte karakteristik Dharma. Itu hikmat dan bermartabat, dengan kekuatan yang tak terduga. Surga abadi berisi jalan panjang umur tertinggi. Setelah kejadian ini, sekte karakteristik Dharma sudah menjadi eksistensi istimewa di dunia manusia. Tidak hanya menjadi pemimpin dunia, berhubung dengan pahala dan takdir dunia dalam hal berkhutbah tentang Dao. Ia adalah guru dunia, pemimpin sekte. Suara Zhang Fan datang dari sembilan langit. Suaranya tidak goyah karena jarak, dan suaranya jelas di telinga. Ketika aku kembali ke dunia manusia, aku akan minum anggur dan minum teh bersama para pahlawan dunia, dan duduk untuk membahas Dao. Bukankah itu hebat? Saya pergi. Dengan, pergi, pelangi itu menembus matahari. Sosok yang berdiri di atasnya dengan kedua tangan di belakang punggungnya dengan cepat menyusut di bawah tatapan semua orang. Akhirnya, ia mencapai sembilan surga dan memasuki dunia roh. Dong Huang telah pergi, tetapi pelangi tidak menghilang. Pelangi itu seperti membeku, menghubungkan langit dan bumi. Untuk waktu yang sangat, sangat lama, suasana di luar pegunungan lianyun sunyi senyap. Seolah-olah tempat itu bukan tempat berkumpulnya jutaan orang abadi, atau ribuan naga yang berputar-putar di langit. Jika tempat itu adalah hutan belantara di tengah malam, bahkan tidak ada kicauan jangkrik atau burung. Setelah waktu yang tidak diketahui, pelangi yang menghubungkan langit dan bumi perlahan memudar dan menghilang. Baru pada saat itulah semua orang tampaknya terbebas dari situasi khusus dan mendapatkan kembali kecerdasan mereka. Dia mengaktifkan pahala khotbah dari batu pencuri harta karun dan pohon ajaib, lalu menggabungkan keduanya menjadi satu, mengubahnya menjadi harta karun pahala yang diperoleh untuk melindungi gerbang utama sekte karakteristik Dharma. Cara Dong Huang dalam melakukan sesuatu masih sangat teliti. Bahkan saat dia sedang naik daun, dia masih bisa memastikan tidak ada yang salah. Seseorang mendesah, dan kekaguman dalam suaranya terdengar jelas. Mereka yang memiliki mata jeli tidak terkejut dengan momentum yang menggemparkan itu, tetapi malah terkesan dengan ketelitian dan kecerdasan Zhang Fan. Sekarang setelah mereka pikirkan, ketika Zhang Fan berhutbah, dia segera membagikan harta karun kepada batu pencuri harta karun, menanam pohon ajaib, dan menghasilkan banyak buah ajaib. Semua yang dia lakukan memiliki tujuan, dan itu membuat orang-orang terdiam. Dalam hati mereka, metode seperti itu benar-benar mengagumkan dan mengagumkan. Itulah makna sejati dunia bahwa musik berakhir dan orang-orang bubar. Karena Dong Huang telah pergi, jutaan orang abadi membungkuk dalam-dalam ke gerbang utama sekte karakteristik Dharma dari jauh, lalu pergi. Kesibukan kembali menjadi kedamaian. Pada tahun-tahun berikutnya, para penggarap abadi yang datang ke pegunungan Lianyun di Kinsu sering melakukan perjalanan ke sekte karakteristik Dharma, untuk melihat harta karun pahala, untuk melihat sekilas suasana sekte teratas di dunia, dan untuk mengingat kembali prestise Dong Huang di masa lalu. Tidak ada habisnya para pesiarah di jalan. Peristiwa besar ini diwariskan untuk waktu yang lama dan menjadi kisah yang banyak diceritakan di dunia kultivasi abadi. Siapa yang tahu berapa banyak kultivator abadi masa depan yang terinspirasi dan termotivasi? Setiap kali hal ini terjadi, mereka sering menyampaikan pendapat para medium besar di dunia, baik secara lisan maupun tertulis. Mereka semua mengatakan bahwa jika Dong Huang kembali suatu hari dan muncul kembali di dunia, saat itulah alam abadi akan hancur. Dong Huang telah menjadi legenda. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang luar, hanya orang yang lewat. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa ketika Dong Huang naik ke alam roh abadi dan mengecewakan dunia, orang-orang di batu pencuri harta karun di gerbang utama sekte karakteristik Dharma memiliki ekspresi yang berbeda. Aku bilang aku manusia, bukan kaisar iblis. Tapi aku akan mengembalikanmu sebagai kaisar iblis. Raja Naga saat ini, Ao Kong, memiliki ekspresi yang rumit dan alisnya berkerut erat. Dia tidak dapat memahami apa yang dikatakan Zhang Fan, dan dia tidak mengerti bagaimana kaisar iblis akan mengembalikannya. Batu pencuri harta karun, pohon kekuatan ilahi, akumulasi pahala besar dari hotbah dao, perlindungan surga, perlindungan semua roh, dan bagan bintang siklus surgawi. Saya percaya kakak senior su pasti akan melindungi sekte dan menunggu kepulangan saya. Perkataan Zhang Fan sebelum pergi masih terngiang di telinga Su Jiu Xiao. Ia berkata dalam hati, Saudara muda Zhang, kau sudah berbuat banyak. Jika Su Jiu Xiao masih tidak bisa melindungi sekte, maka para ahli yang mati di tanganku selama ribuan tahun terakhir pasti telah menderita ketidakadilan yang sangat besar. Saat kau kembali, sekte itu pasti akan sama seperti sebelumnya, dan keluargamu akan aman. Di bawah pohon kekuatan ilahi, Siruo, Waner, Yu Yu. Semua kerabat Zhang Fan, kecuali keluarga Zhang Tao yang menganggapnya sebagai orang lewat, dan tuan-tua yang tidak tega melihat pemandangan seperti itu, berkumpul di sini. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi sedih di mata mereka saat mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah tujuh buah kemampuan ilahi yang besar dan belum matang di pohon kemampuan ilahi. Setelah pohon kekuatan ilahi berakar di batu pencuri harta karun, ketujuh buah kekuatan ilahi dikelilingi oleh awan kuning gelap. Mereka sangat berbeda dari sebelumnya, tetapi mereka masih jauh dari matang. Siruo dan yang lainnya, serta tujuh murid Zhang Fan, lebih suka tujuh buah kekuatan ilahi tetap seperti ini selamanya dan tidak pernah matang. Nasib dan pahala saya semuanya terhubung dengan pohon kekuatan ilahi. Tujuh buahnya adalah tujuh kekuatan ilahi agung jika perjalanan ini berjalan lancar, saat aku kembali, akan ada waktu yang lama bagi kita untuk menunggu buah-buah itu matang bersama. Jika semuanya berjalan salah, saat aku tidak ada lagi di dunia ini, tujuh buah kekuatan ilahi akan menikmati takdir yang hebat dan langsung matang. Ketika saatnya tiba, kalian masing-masing dapat mengambil satu buah. Kalian dapat mewarisi mantelku dan melanjutkan garis keturunan kalian, atau kalian dapat menerima keinginan besarku dan membangun kembali jalan abadi. Semuanya terserah kalian. Buah kekuatan ilahi apa? Warisan apa yang diinginkan? Si Ruo tidak tertarik dengan semua itu. Kami hanya ingin kamu kembali dengan selamat. Kau tahu apa? Apa yang paling ingin saya dengar? Sangat sederhana. Hanya empat kata saja. Tunggu aku kembali. Setelah sekian lama, terdengar desahan samar dari bawah pohon kekuatan ilahi. Desahan itu tampaknya mampu menembus penghalang ruang dan waktu dan menyebar jauh dan luas, bahkan kecelah di menara pengawas roh abadi. Punggung Zhang Fan berhenti sejenak, seolah-olah dia mendengar sesuatu. Namun pada akhirnya, seolah-olah dia tidak mendengar apapun, dia mengangkat kakinya dan melangkah keluar. Terima kasih telah menonton!